Spirit Vessel Season 53, Tidak Harus Percaya Tidak Ada Yang Aneh Tentang Itu Dongfang Jing Sui Adalah Seorang Kultifator Ganda Dengan Dua Istana Ungu Dan Akar Abadi Dan Jahat Noble Muda Tanpa Celah Suyun Memiliki Teratai Tujuh Warna Didantiannya Yang Memancarkan Tujuh Cahaya Dan Membagi Istana Ungu Menjadi Tujuh Alam Orang Jenius Sejati Memiliki Istana Ungu Yang Berbeda Dari Orang Biasa Inilah Mengapa Fisik Mereka Sangat Kuat Akar Iblis Di Dalam Tubuh Dong Lai Mengeluarkan Cahaya Hitam Pekat Dan Iblis Semua Darah Di Tubuhnya Dengan Cepat Mengalir Menuju Akar Iblis Mengaktifkan Teknik Pemecah Alam Akar Iblis Daging Dan Darahnya Ditempa Lagi Dan Energi Roh Melonjak Dengan Gila-Gilaan Ini Adalah Tanda Bahwa Dia Akan Mencapai Level Keempat Feng Feiyun Mengingat Esensi Senjatanya Dan Berdiri Tidak Terlalu Jauh Tanpa Melakukan Apapun Jika Dia Bergerak Sekarang Bahkan Jika Dia Mengalahkannya Dia Tidak Akan Bisa Menghancurkan Kepercayaan Dirinya Sampai Batas Tertentu Dia Harus Menunggu Sampai Dia Akan Membuat Terobosan Sebelum Bergerak Dan Menekannya Hanya Dengan Begitu Dia Bisa Membuatnya Merasa Seolah-Olah Semua Usahanya Sia-Sia Dan Dia Telah Menderita Kekalahan Telak Cara Paling Kejam Bukanlah Membunuhnya Tetapi Membuatnya Merasa Putus Asa Dong Lai Akan Menerobos Ketingkat Keempat Mengapa Feng Feiyun Belum Melakukan Apa-Apa Apakah Dia Tidak Tahu Bahwa Kekuatan Pertempuran Dong Lai Akan Meningkat Beberapa Kali Lipat Setelah Mencapai Level Keempat Penglihatan Feng Feiyun Terlalu Buruk Dia Pasti Tidak Tahu Bahwa Dong Lai Akan Menerobos Ini Adalah Waktu Terbaik Untuk Menyerangnya Banyak Orang Cemas Dan Merasa Feng Feiyun Akan Kalah Jika Melewatkan Kesempatan Ini Para Pembudidaya Yang Lebih Tua Di Yingou Juga Bingung Dan Kecewa Dengan Feng Feiyun Mereka Merasa Bahwa Feng Feiyun Seharusnya Mengalahkan Dong Lai Sekaligus Daripada Memberinya Kesempatan Untuk Bernapas Dong Lai Berada Pada Saat Paling Kritis Dari Terobosannya Dia Menarik Semua Kekuatannya Kembali Kedantiannya Dengan Seringai Di Matanya Feng Feiyun, Feng Feiyun, Begitu Aku Mencapai Tingkat Keempat Itu Akan Menjadi Kematianmu Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Saya Namun, Feng Feiyun Tiba-Tiba Menghilang Dari Pandangannya Aku Tahu Kamu Akan Bergerak Pada Akhirnya Sayangnya, Sudah Terlambat Ling Dong Lai Sudah Diambang Terobosan Kekuatan Di Tubuhnya Telah Meningkat Dengan Selisih Yang Besar Dia Menyeringai Baru Saja Ketika Dia Bertarung Dengan Feng Feiyun Dia Sudah Mengetahui Kekuatan Feng Feiyun Yang Sebenarnya Jadi Dia Tidak Takut Sama Sekali Selama Dia Bisa Menghentikan Langkah Ini Dia Akan Bisa Menembus Ke Level Keempat Mengingat Kultivasinya Saat Ini Menghentikan Gerakan Ini Semudah Membalikkan Telapak Tangannya Tiba-Tiba Wajah Dong Lai Memucat Dia, Dia Benar-Benar Mengeluarkan Medali Raja Ilahi Ledakan Feng Feiyun Mengangkat Lambang Raja Yang Saleh Dan Mengaktifkan Kekuatan Raja-Raja Yang Saleh Di Masa Lalu Tujuh Sosok Emas Besar Duduk Di Langit Memaksa Dong Lai Berlutut Di Tanah Lencana Itu Hancur Dan Menghancurkan Energi Yang Dikumpulkan Dong Lai Dengan Susah Payah Kultivasinya Turun Kembali Kemandat Surga Tingkat Ketiga Bahkan Dantiannya Memiliki Retakan Seperti Porselen Diambang Kehancuran Setiap Saat Dong Lai Terbaring Di Tanah Dengan Tengkorak Retak Tujuh Lubangnya Berdarah Kamu Kamu Benar-Benar Menggunakan Medali Raja Ilahi Medali Raja Ilahi Adalah Simbol Dari Raja Ilahi Itu Sakral Dan Terhormat Seperti Segel Ilahi Kaisar Jin Itu Adalah Fondasi Dinasti Artefak Yang Menentukan Dalam Keadaan Normal Itu Tidak Bisa Digunakan Seperti Hartaroh Itu Hanya Bisa Digunakan Ketika Raja Ilahi Menegakkan Hukum Atau Ketika Hidupnya Dalam Bahaya Biasanya Itu Tidak Bisa Digunakan Dalam Duel Dong Lai Tidak Menyangka Feng Feiyun Begitu Tak Tahu Malu Dia Sama Sekali Tidak Peduli Dengan Wajah Raja Ilahi Menggunakan Medali Raja Ilahi Untuk Menyerangnya Feiyun Mengangkat Perintah Raja Dan Berkata Jangan Terlalu Kecewa Anda Memiliki Takdir Yang Besar Itu Bagian Dari Kekuatan Anda Perintah Raja Adalah Simbol Identitas Saya Bagian Dari Kekuatan Saya Pada Akhirnya Anda Adalah Bukan Tandinganku Kehebatan Pertempuran Kita Terlalu Berjauhan Pada Level Yang Sama Luf Ling Dong Lai Batuk Seteguk Darah Lagi Dia Belum Pernah Kalah Sebelumnya Dan Dia Tidak Pernah Kalah Begitu Menyedihkan Yang Terpenting Dia Telah Kalah Di Depan Wanita Yang Paling Dia Cintai Dan Di Tangan Orang Yang Paling Dia Benci Kebanggaanmu Tidak Ada Apa-Apanya Di Depanku Kamu Akan Selalu Kalah Denganku Feng Feiyun Sengaja Ingin Membuat Dong Lai Kesal Dia Memiringkan Kepalanya Dan Bertanya Nona Dong Lai Menurutmu Siapa Yang Lebih Kuat Aku Atau Dong Lai Jing Yue Berdiri Di Kejauhan Dan Dengan Lembut Berkata Bahkan Tanpa Medali Raja Ilahi Kamu Masih Satu Tingkat Lebih Kuat Tentu Saja Dong Lai Feng Feiyun Tidak Memberinya Kesempatan Untuk Melanjutkan Dan Tertawa Lihat Bahkan Nona Dong Lai Mengatakan Aku Lebih Kuat Darimu Kamu Bukan Tandinganku Bahkan Tanpa Medali Raja Ilahi Anda Tidak Harus Mempercayai Saya Tetapi Anda Harus Mempercayai Kata-Kata Nona Dong Lai Bukan Saya Mata Dong Lai Hampir Keluar Dari Rongganya mengungkapkan ekspresi kecewa, Dong Lai hancur begitu saja, orang ini mengejarku berkali-kali di prefektur Grand Sultran, ingin membunuhku. Saya sudah berbelas kasih dengan tidak mengambil nyawanya. Sebelum kompetisi kami, kami bertaruh. Yang kalah harus melakukan satu hal untuk pemenang, kata Feng Feiyun. Dong Lai memiliki ekspresi sedih saat dia tersenyum kecut, kamu ingin aku menjadi babi atau anjing. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum cerah, saya, Feng Feiyun, adalah orang yang terbuka dan terus terang dengan bakat tertinggi dan karakter tiada taraf. Bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari orang lain? Hari ini, suasana hati saya sedang baik, sangat tidak hormat untuk Nona Dong Lai, aku akan membiarkanmu hidup. Pergi. Meskipun kata-kata Feng Feiyun benar dan heroik, seolah-olah dia tidak ingin mempersulit Dong Lai, itu hanya membuat Dong Lai merasa lebih sedih. Bagi orang yang sombong seperti dia, kata-kata dari Feng Feiyun ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Seolah-olah dia telah diinjak dengan kejam di wajahnya. Ledakan. Dahi Dong Lai membentur tanah seperti anjing mati dan langsung pingsan. Dia pingsan karena marah. Seorang lelaki tua dengan janggut putih terbang mendekat dan mengambil Dong Lai yang tidak sadarkan diri. Dia berbalik dan memelototi Feng Feiyun sebelum terbang menuju Cakrawala dan menghilang dari Danau Naga. Para jenius dan pahlawan di Taman Osmantus kehilangan mood untuk minum dan bersenang-senang. Bahkan keajaiban yang luar biasa seperti Dong Lai telah jatuh. Ini membuat orang meratapi bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa luar biasa seseorang, akan selalu ada saat kegagalan. Dong Lai masih kalah pada akhirnya. Dan tiannya telah hancur, dan akan ada jalan panjang sebelum dia dapat mereformasi dantiannya. Yang paling penting adalah kepercayaan dirinya untuk menang dihancurkan oleh Feng Feiyun. Jika dia tidak bisa menghilangkan bayangan ini, dia akan terus tenggelam. Tapi Feng Feiyun tidak bisa disalahkan. Pada akhirnya, Dong Lai lah yang ingin melawan penipu nomor satu di dunia ini. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena menabrak pedangnya sendiri. Feng Feiyun memang layak menjadi Raja Ilahi. Dia masih memiliki sikap dan gaya. Pada akhirnya, dia tidak mempersulit Dong Lai. Jika itu aku, aku pasti akan mengambil kasaya itu darinya. Itu adalah senjata pembunuh penekan dunia. Bahkan empat klan besar akan memperebutkannya. Seseorang merasa kasihan pada Feng Feiyun. Feng Feiyun juga ingin mengambil kasaya itu dari Dong Lai, tetapi kekuatan di belakang Dong Lai tidak akan membiarkannya berhasil. Orang tua yang membawa pergi Dong Lai memiliki aura yang sangat kuat yang membuat jantung Feng Feiyun berdebar. Jika Feng Feiyun mencoba mengambil kasaya, pasti akan ada banyak ahli dari generasi tua yang akan melompat keluar dan menyerang Feng Feiyun. Agar Ling Dong Lai mencapai tingkat kekuatannya saat ini dan mewarisi warisan tertinggi dari Taois, Buddha, dan Iblis Dao, pasti ada banyak ahli yang berdiri di belakangnya sebagai pelindung Daonya. Mungkin bahkan ada orang tua Buddha dan Taois di antara mereka. Feng Feiyun merasakan aura tersembunyi dari para tetua yang gelisah ini, jadi dia membiarkan Dong Lai pergi. Kalau tidak, Feng Feiyun tidak akan menyelamatkan nyawanya. Pemeliharaan dan bakat orang ini terlalu hebat. Jika Dong Lai bisa memahami kehormatan dan aib, dia mungkin bisa keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu yang lebih cemerlang. Jika dia tidak bisa menghilangkan bayangan hari ini, bahkan jika dia membangun kembali dantiannya, kultifasinya akan tetap stagnan. Feng Feiyun berpikir sendiri. Para pembudidaya yang lebih tua di Yin Goh membahas masalah ini dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan Feng Feiyun. Perjamuan itu tidak berakhir dengan baik. Para pembudidaya yang lebih muda pergi sementara yang lebih tua juga pergi semalaman. Hanya mereka yang dekat dengan klan Yin Goh yang tinggal sebagai tamu di pulau itu. Yang mulia, ketua klan ingin bertemu dengan Anda. Dong Fang Yiye datang untuk memberitahu Feng Feiyun dengan senyum aneh. Master klan adalah Grand Tutor, Dong Fang Hanlin. Ini adalah seorang penatua yang telah hidup selama lebih dari 800 tahun. Meskipun dia tampaknya tidak peduli dengan urusan duniawi, Feng Feiyun merasa bahwa dia lebih licik daripada rubah tua Beiming Mosou. Mengapa ketua klan ingin bertemu denganku? Feng Feiyun berjalan lebih dalam ke Yin Goh dengan keraguan di benaknya. Yin Goh tidak kalah terpencil dari istana kekaisaran. Setelah berjalan selama satu jam, Feng Feiyun akhirnya melihat master klan di sebelah kolam roh yang dipenuhi asap putih. Master klan Yin Goh sudah tua dan jompo. Dia duduk di sebelah kolam dan melihat tujuh bunga di dalamnya. Keharuman itu memesona. Tetesan cahaya jatuh dari bunga, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa bunga-bunga ini setidaknya berumur 5.000 tahun. Di luar master klan, Dongfang Jing Sui yang agung dan Dongfang Jing Yue yang cantik berdiri di kiri dan kanannya. Bab 522 Tuan klan, yang mulia ada di sini. Iye membawa Feng Feiyun dan pergi. Ini adalah tanah rahasia klan Yin Goh. Hanya murid yang paling langsung yang bisa datang ke sini. Yang terkuat dalam sejarah klan datang ke sini untuk berkultivasi, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Jenggot Tuan klan Yin Goh berkibar. Senyum ramah muncul di wajahnya yang keriput, Tuan Raja Ilahi, Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi di antara generasi muda. Untuk dapat bertemu dengan orang ajaib seperti Anda dalam kehidupan orang tua ini adalah salah satu kesenangan terbesar dalam hidup saya. Feng Feiyun berdiri di sebelah kolam roh dan tersenyum, Tuan klan, Anda terlalu baik. Tolong jangan panggil saya Tuan Raja Ilahi, saya tidak bisa menerimanya. Panggil saja saya Feng Feiyun. Huff, bodoh. Jing Yue memelototi Feng Feiyun dan bergumam. Master klan tersenyum dan memberi perintah. Seseorang mengeluarkan delapan toples batu giyok. Asap di dalamnya menyerupai kabut dan bersinar cemerlang. Samar-samar orang bisa melihat delapan benda roh di dalamnya. Mereka sangat cerdas dan menyebabkan riak di udara. Ini adalah delapan dari delapan belas bahan utama yang digunakan untuk memurnikan Heaven Essence Pill. Mereka semua adalah tumbuhan roh yang langka, dan dua di antaranya berusia lebih dari lima ribu tahun. Mereka adalah harta yang tak ternilai. Feiyun sangat gembira setelah melihat delapan obat roh ini. Ying Goh memang layak namanya, mampu menemukan delapan obat langka ini. Itu sebabnya mereka adalah klan besar dengan fondasi yang tak terduga. Feng Feiyun menahan kegembiraannya dan bertanya, Tuan klan, berapa harga bahan-bahan ini? Master klan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, harta tak ternilai, saya tidak akan membelinya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Feng Feiyun terkejut. Namun, Raja Ilahi, kamu adalah teman kami. Bahkan jika itu adalah harta yang tak ternilai, kami masih bisa memberikannya kepadamu. Master klan mengubah nadanya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Feng Feiyun menjadi berhati-hati dan tidak ingin ditipu oleh lelaki tua ini, Tuan klan, tolong sebutkan harga Anda. Raja Ilahi dapat membelinya tidak peduli berapapun harganya. Master klan tersenyum, kami berbicara terlalu banyak tentang harga. Terlalu norak untuk membicarakan hal ini dengan keajaiban mudah seperti Tuan Raja Ilahi. Bagaimana kalau kita membicarakan hal lain? Saya mendengar dari Jingyue, R bahwa Anda ingin pergi ke rumah leluhur. Feng Feiyun melirik Jingyue dan berkata, saya memiliki masalah penting untuk diselidiki, izinkan saya. Ini terkait dengan Sui Yue Ting, jadi Feng Feiyun harus memperhatikannya. Bahkan jika ketua klan tidak setuju, Feng Feiyun akan tetap pergi ke sana di masa depan. Bertentangan dengan harapan Feng Feiyun, ketua klan dengan mudah setuju, karena Raja Ilahi Raja telah berbicara, ini bukan apa-apa. Jingyue, R, bawa Tuan Raja Ilahi ke rumah leluhur. Setelah Anda keluar, kami akan membicarakan harganya. Jingyue tidak menyukai Feng Feiyun dan berkata, Tuan klan, orang luar tidak bisa pergi ke rumah leluhur. Tidak apa-apa, ambil saja lencana ketua klanku dan orang bijak yang menjaga rumah leluhur akan mengizinkanmu masuk. Master klan masih memiliki senyum di wajahnya. Dia mengeluarkan lencana giyok putih dengan simbol naga emas dan kait perak. Jingyue menerima perintah itu dan melirik Feng Feiyun. Dia tidak menahan sama sekali dan berkata, ikut aku. Feiyun menyeringai dan tidak keberatan. Dia dengan senang hati mengikutinya. Jing Sui juga ingin pergi tetapi dimarahi oleh ketua klan, apa yang kamu lakukan? Kakek, aku juga penasaran dengan rumah leluhur dan ingin melihatnya. Kata Jing Sui. Master klan dengan tegas berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Tahan rasa ingin tahumu dan biarkan mereka berdua pergi. Kamu tinggal di sini dan menonton ikan bersamaku. Jing Sui enggan tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia merasa bahwa membiarkan saudara perempuannya dan bajingan Feng Feiyun pergi ke rumah leluhur sendirian itu meresahkan. Namun, Master klan memiliki pengaturannya sendiri. Warisan klan Yin Gou sudah sangat tua. Beberapa makhluk tercerahkan telah muncul dalam sejarahnya. Salah satunya tak tertandingi dalam pertempuran dan memerintah selama satu era. Dengan demikian, ada banyak persiapan makhluk tercerahkan di pulau itu, menyebabkan yang lain gemetar ketakutan. Bahkan jika makhluk tercerahkan datang ke pulau Giyok Putih, mereka tidak akan bisa lolos tanpa hukuman. Rumah leluhur klan Yin Gou terletak di tanah terlarang di pulau Giyok Putih. Itu tidak ada di sini sebelumnya. Belakangan, para ahli klan memindahkannya ke sini. Itu sudah lama kosong dan memiliki arti khusus bagi keturunan klan. Itu mirip dengan, kuil tertinggi, dari klan kerajaan. Feng Feiyun dan Jing Yue tiba di luar rumah leluhur. Ada banyak formasi di sini dan kabut putih menyelimuti udara. Seseorang tidak dapat melihat siapapun lebih dari sepuluh langkah jauhnya. Feng Feiyun menggunakan tatapan Phoenix dan melihat gunung roh di kedalaman kabut dengan air terjun jatuh. Pada saat ini, kekuatan dahsyat menyapu dan menghalangi pandangan Feng Feiyun. Sebuah suara lama datang, siapa yang memata-matai rumah leluhur. Seorang lelaki tua keluar dari kabut. Feng Feiyun dengan cepat menarik pandangannya. Jing Yue mengeluarkan lencana master klan dan memberi tahu lelaki tua itu alasannya. Pria tua itu menatap Feng Feiyun dalam-dalam sebelum membiarkan mereka pergi. Gaun putih dongfang Jing Yue seperti es saat dia berjalan di depan. Sosok anggunnya seperti kupu-kupu saat dia berkata, setelah memasuki rumah leluhur, sebaiknya kamu bersikap lebih baik agar tidak menyentuh beberapa hal terlarang dan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Dongfang Jing Yue tidak terlalu mengenal rumah leluhur. Dia hanya pernah ke sini sekali ketika dia masih sangat muda. Sekarang, ingatannya kabur. Dia hanya ingat bahwa rumah leluhur sangat sepi, mirip dengan pondok-pondok di desa hantu. Feng Feiyun bukan orang yang sibuk. Dia hanya datang ke sini untuk memverifikasi beberapa fakta dan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kami berada di dalam rumah leluhur. Perasaan spiritual Feng Feiyun luar biasa. Dia merasa bahwa tanah di tanah berbeda dari tanah di sekitarnya. Nenek Moyang Yin Gou tidak hanya memindahkan rumah leluhur ke sini, mereka juga memindahkan tanah di sekitarnya. Feng Feiyun menggunakan tatapan Phoenix dan melihat banyak hal aneh di area ini. Seolah-olah jiwa terbang di udara. Tidak jauh dari sana ada gubuk jerami dengan suasana yang menakutkan. Itu kosong dan duduk di bawah hutan. Jika gubuk ini ditempatkan di hutan belantara, itu akan terlihat seperti rumah berhantu. Jing Yue melihat Feng Feiyun berhenti jadi dia menoleh dan bertanya, apa yang kamu lihat? Jelas bahwa Dongfang Jing Yue tidak melihat gubuk jerami itu. Hanya mereka yang mengembangkan seni mencari harta karun dan tatapan Phoenix surgawi yang dapat melihat hal-hal aneh ini. Feng Feiyun menarik pandangannya dan tersenyum, aku melihatmu. Nona Donglai dan Li Xiaonan secantik bunga. Bahkan orang jenius sepertimu menyukai Donglai dan Li Xiaonan. Entah berapa banyak orang yang iri bisa bepergian dengan wanita cantik sepertimu, aku harus memanfaatkan waktu untuk melihatmu. Jing Yue melihat api samar di mata Feng Feiyun. Dia jelas menggunakan teknik tatapan surgawi. Ekspresinya sedikit berubah saat dia dengan cepat mengelak dan dengan dingin berkata, apa yang kamu lihat? Feng Feiyun tahu bahwa dia salah paham lagi dan dengan cepat menarik pandangannya. Nona Dongfang, jangan salah paham. Teknik tatapan surgawi saya dapat melihat melalui hal-hal tetapi tidak dapat melihat melalui pakaian Anda. Jangan khawatir, saya, Feng Feiyun, masih memiliki sedikit integritas ini. Feng Feiyun memiliki integritas. Ini terlalu sulit dipercaya. Jing Yue menjadi semakin marah setelah mendengar ini. Dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Feng Feiyun sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan cemburu bisa bepergian dengan wanita cantik seperti Nona Dongfang. Tentu saja, saya harus memanfaatkan waktu untuk melihat Anda. Jing Yue menggertakkan giginya saat lapisan cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya, jika kamu berani menggunakan teknik tatapan surgawi di depanku lagi, aku akan mencabut bola matamu. Feng Feiyun juga tahu bahwa dia salah bicara dan menyperburuk keadaan. Faktanya, Feng Feiyun benar-benar tidak melihatnya sebelumnya dan bergumam, apakah aku seburuk itu? Bukannya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kembali ke prefektur Grand Soutran, untuk menyedot racun mayat dari tubuh Jing Yue, Feng Feiyun memang melihat bagian atas tubuhnya. Inilah alasan mengapa dia selalu tidak senang dengan Feng Feiyun. Jing Yue merasa merinding setelah mendengar Feng Feiyun mengungkit masa lalu. Sepertinya dia tidak hanya ingin menggali mata Feng Feiyun, tetapi juga memotong tangan dan lidah Feng Feiyun. Batuk, batuk, aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Feng Feiyun dengan cepat merapikan pakaiannya dan memperlihatkan penampilan yang tegak, terlihat seperti seorang pria terhormat. Jing Yue sangat khawatir tentang Feng Feiyun jadi dia menyuruhnya berjalan di depan sementara dia mengikuti di belakangnya. Feiyun melihat beberapa tempat aneh di sepanjang jalan. Ada yang memiliki makam, ada yang memiliki prasasti, ada yang memiliki lentera mengambang. Rumah leluhur Yin Go cukup aneh, seolah-olah banyak orang yang meninggal di sini. Mungkin bencana telah menimpa tempat ini. Meskipun hal-hal ini bisa disembunyikan, Feng Feiyun masih menggunakan minor Cheng Art untuk menemukannya. Itu benar, jika tidak ada hal besar yang terjadi pada rumah leluhur, leluhur Yin Go tidak akan memindahkannya ke Pulau Giyok Putih. Berhenti, Dong Fang Jing Yue memanggil dari belakang. Matanya yang indah membawa ekspresi merenung saat dia berkata, dalam ingatanku, lukisan itu sepertinya tergantung di dinding rumah leluhur di depan kita. Feng Feiyun melihat ke depan dan melihat sebuah bangunan yang sangat tua dengan dinding pendek dan warna gelap. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Yin Go saat ini sama sekali. Ada puluhan rumah di halaman. Ini semua adalah bangunan yang ada di dunia nyata. Mereka benar-benar diam di dalam, seolah-olah tidak ada yang tinggal di dalamnya selama ribuan tahun. Hanya karena perlindungan formasi mantra itulah mereka bertahan sampai sekarang. Bab 523 Disinilah nenek moyang Yin Go tinggal. Ada banyak reruntuhan di sini, sebaiknya berhati-hatilah. Berderak. Jing Yue dengan hati-hati mendorong pintu kayu tua itu. Aura kuno datang dari dalam. Ini adalah reruntuhan dari beberapa ribu tahun yang lalu. Seolah-olah dia berhubungan dengan leluhur klan Yin Go dari beberapa ribu tahun yang lalu melalui ruang dan waktu yang berbeda. Saat Feng Fei Yun melangkah melewati pintu, dia merasakan sensasi aneh seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Namun, itu terkubur jauh di dalam ingatannya dan dia tidak bisa mengingatnya. Ini harus menjadi ilusi yang melampaui ruang dan waktu. Sepertinya memang ada sesuatu di rumah leluhur ini yang terhubung denganku. Itulah mengapa aku memiliki ilusi ini. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Seseorang hanya bisa mendengar langkah kaki mereka dan mencium aroma samar Jing Yue. Jing Yue membawa Feng Fei Yun ke kamar. Semuanya sederhana dan alami. Ada lukisan menguning tergantung di dinding. Beberapa bagian lukisan mulai rontok karena berlalunya waktu. Ini benar-benar lukisan ini. Mata Dong Fang Jing Yue menatap lukisan kuno itu sambil bergumam pelan. Mata Feng Fei Yun terpaku padanya juga. Lukisan ini persis sama dengan desa hantu. Pondok sederhana, ladang hijau subur, jalan setapak, pegunungan yang indah, dan hutan daun murbei. Melihat pemandangan ini, orang-orang teringat akan pemandangan mengerikan malam itu di desa hantu. Semuanya tampak tepat di depan mata mereka, menyebabkan napas mereka menjadi lebih cepat tak terkendali. Desa hantu telah menghilang dari daerah sungai Jin ini. Mungkin itu tidak akan muncul lagi selama beberapa ratus tahun. Saat kapal Giyok Putih terbang keluar dari kuil, desa hantu itu hancur berkeping-keping. Itu kehilangan tujuan keberadaannya dan menjadi setitik debu dalam sejarah. Di atas lukisan kuno itu, tertulis kata, desa dua orang, dengan huruf kuno. Tulisan tangannya lembut dan indah, dan dipenuhi pesona dao. Feng Fei Yun dengan hati-hati mempelajari kata-katanya dan yakin itu bukan tulisan tangan Sui Yue Ting. Dia menghela napas lega. Di sudut lukisan kuno itu, ada sebuah kuil kecil. Itu menyala di dalam, dan gambarnya sangat realistis. Seolah-olah kuil Dewi Sungai Jin telah muncul di depan mereka lagi. Feng Fei Yun dan Jing Yue menatapnya pada saat bersamaan. Seolah-olah kekuatan misterius membimbing mereka. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Kuil ini terlihat persis sama dengan yang dia lihat di desa hantu. Fei Yun menatap gulungan itu dan memiliki ilusi lampu yang berkedip-kedip. Mengapa saya melihat riak pada lukisan itu? Fei Yun, apakah Anda melihat itu? Jing Yue juga menahan napas, merasa sedikit tertahan. Saat mereka memasuki ruangan ini, Feng Fei Yun merasakan fluktuasi yang aneh. Seolah-olah gerbang spasial terbuka. Siapa ini? Feng Fei Yun mengeluarkan esensi senjatanya dan menjadi berhati-hati. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam melintas di dekat pintu. Jing Yue berbalik dan menatap jendela yang pecah. Di luar sangat sunyi tanpa ada yang terlihat, ini adalah tanah terlarang klan Yin Gou. Beberapa leluhur menjaga di sini, tidak ada yang bisa masuk. Feng Fei Yun tidak bisa lengah. Dia mengingat pemandangan aneh yang dia lihat di sepanjang jalan dan berkata, orang-orang dari luar tidak bisa masuk, tetapi bagaimana jika sudah ada hal-hal aneh di dalam. Jing Yue merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengar kata-kata Feng Fei Yun. Dia mengingat beberapa rumor lama dan menjadi berhati-hati juga. Feng Fei Yun dengan hati-hati berjalan menuju pintu dengan niat dan indera ilahi. Dia yakin bahwa matanya tidak mempermainkannya. Saat Feng Fei Yun dan Jing Yue pergi, cakar hitam raih bahu kanan Feng Fei Yun. Dia tidak bisa melihat apa itu, tapi dia yakin itu bukan tangan manusia. Feng Fei Yun merasakannya dan mengayunkan esensi senjatanya, menciptakan sinar putih. Namun, cakar hitam ini bukanlah tangan asli melainkan sesuatu yang mirip dengan bayangan hantu. Serangan fisik tidak berguna melawannya. Bahu kanan Fei Yun ditinggalkan dengan tiga goresan berdarah. Potongan besar daging terkoyak. Jika bukan karena Fei Yun menyadari ada sesuatu yang salah dan menghindar, tubuhnya akan terkoyak. Namun, Jing Yue tidak melihat apapun. Dia hanya melihat bahu kanan Feng Fei Yun terkoyak di udara dengan darah memancar keluar. Apa-apaan itu, Jing Yue memanggil cermin roh haotian miliknya. Itu melayang di atas kepalanya dan menembakkan cahaya tak berujung untuk melindungi keduanya. Feng Fei Yun dengan cepat menyalurkan immortal phoenix fisik miliknya. Darahnya seakan terbakar untuk memaksa keluar energi jahat yang menyerbu tubuhnya. Darah di bahunya berhenti mengalir saat dia berkata dengan ekspresi serius, itu pastilah spektra fin. Iblis spektra, ekspresi Jing Yue merosot. Spektra adalah salah satu dari tiga kejahatan dunia yin. Mereka adalah Kors Ephils, Spektra Ephils, dan Divine Ephils. Hanya guru pencari harta karun di ujung dunia yang tahu tentang tiga keanehan dan tiga kejahatan dari dunia yin dan yang. Tentu saja, orang-orang besar di dunia kultivasi juga mengetahui beberapa rumor tentang dunia yin dan yang. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa pembudidaya. Menurut spekulasi Feng Fei Yun, dunia yin dan yang adalah gelembung spasial yang ada di dinasti jin. Mereka juga merupakan alam rahasia yang mirip dengan alam jiwa buas di pagoda Wan Siang atau Tanah Suci Klan Kerajaan. Ada banyak alam yang ada di celah-celah ruang, dan mereka terbagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, alam jiwa buas di pagoda Wan Siang terbentang sejauh 10.000 mil. Struktur di dalamnya sangat tidak stabil dengan batu-batu besar yang mengambang dan tidak ada benua. Ini adalah dunia tingkat rendah. Tanah Suci Klan Kerajaan beberapa ratus ribu kali lebih besar dari alam jiwa buas. Itu memiliki lima benua, tetapi mereka masih tidak stabil. Tanpa modifikasi, mereka tidak akan cocok untuk ditinggali manusia. Selain itu, mereka tidak dapat melahirkan kehidupan dan air sendiri. Ini adalah ranah tingkat menengah. Di atas alam tingkat menengah adalah alam tingkat tinggi, dunia seribu kecil, dan alam seribu besar. Dunia Yin dan Yang yang dibicarakan oleh para pembudidaya dinasti Jin adalah dua alam besar. Mungkin mereka adalah dua alam tingkat menengah atau tinggi, bukan dunia Yin dan Yang yang sebenarnya. Kalau tidak, dengan sepengetahuan Feng Feiyun, dia pasti sudah mendengar tentang mereka. Spektra, Kors, dan Divine Evil semuanya lahir di dunia nyata. Setelah kondisi tertentu tercapai, mayat akan berubah menjadi mayat jahat. Ketika hantu menelan benda asing, atau ketika seseorang meninggal pada waktu, tempat tertentu, atau setelah orang tertentu meninggal, jiwa mereka akan bermutasi dan berubah menjadi hantu yang memiliki kekuatan untuk menyerang. Mayat jahat dapat menjalani transformasi mayat melalui kultivasi, dan serangan mereka akan menjadi semakin kuat. Ini adalah kasus untuk wanita jahat. Pada transformasi keempat, kecakapan bertarungnya sebanding dengan Enlightened Bain. Dia memiliki kecerdasannya sendiri dan dapat mengingat bagian dari kehidupannya di masa lalu dan sekarang. Hal yang sama berlaku untuk Spektra. Namun, metode kultivasi mereka berbeda dari mayat. Spektra melahap hantu pengembara atau hantu lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mencapai level tertentu, mereka juga dapat mengingat beberapa kenangan dari kehidupan lampau mereka. Di luar Core and Spektra, ada juga Divine Evil yang misterius. Yang disebut Dewa Iblis mengacu pada patung yang disembak di kuil, biara, dan kuil kuno. Patung-patung ini secara alami terbuat dari tanah liat dan tidak memiliki kehidupan atau daging. Namun, ketika orang bersujud, membuat keinginan, dan membakar dupa di depan mereka selama beberapa generasi, patung tanah liat ini akan menerima dupa dan keyakinan yang cukup. Kemudian, mereka akan melahirkan roh primordial, yang pada akhirnya akan berubah menjadi vindot dengan energi roh. Itulah mengapa tidak ada Dewa di dunia ini. Namun, ketika orang percaya bahwa ada Dewa di dunia ini, yang disebut Dewa ini mengumpulkan kemauan dan dupa orang-orang dan benar-benar lahir. Mengapa mereka disebut Dewa Jahat dan bukan Dewa? Ini terkait dengan metode kultivasi dari kejahatan ilahi. Metode kultivasi Divine Evil berbeda dari Core dan Spektra. Jika Dewa yang lahir dari patung tanah liat ini ingin menjadi lebih kuat, itu akan tergantung pada seberapa banyak orang mempercayainya dan seberapa banyak dupa yang mereka miliki. Hanya ketika lebih banyak orang percaya dan menyembah mereka, kekuatan supernatural mereka bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan dupa, para vindot akan menciptakan banyak bencana. Orang-orang akan datang untuk menyembah mereka dan memohon kepada mereka. Kemudian, ketika bencana usai, orang-orang akan menyembahnya. Seiring waktu, kekuatan Vingats akan menjadi semakin kuat. Karena itu, kejahatan ilahi yang sebenarnya bukanlah perwujudan keadilan, mereka hanya bisa disebut kejahatan ilahi. Tentu saja, ketika iblis mencapai alam yang sangat tinggi, mereka akan dapat melepaskan diri dari patung tanah liat dan memadatkannya menjadi tubuh manusia. Mereka kemudian akan berjalan di dunia fana, memusnahkan kejahatan, dan membangun otoritas ilahi mereka sendiri. Ini adalah berapa banyak cerita tentang keabadian yang muncul. Pada saat ini, kejahatan ilahi akan mulai melakukan perbuatan baik. Misalnya, setelah generasi penjahat mencapai level tertentu, mereka akan mulai melakukan amal untuk menghapus masa lalu mereka dan menjadi eksistensi yang dikagumi semua orang. Ini adalah kejahatan ilahi. Alasan mengapa mereka jarang terlihat di dinasti jin adalah karena seseorang menciptakan dunia yin dan yang sejak lama. Setiap kali mayat, spektra, dan dewa jahat lahir, akan ada orang yang membawa mereka ke dunia yin. Mereka tidak akan diizinkan untuk hidup di dunia ini di bawah kendali ibu yin. Ini adalah jenis pesanan. Di zaman kuno, seorang virtuous paragon pasti muncul untuk membangun tatanan ini. Kalau tidak, dinasti jin akan sepuluh kali lebih kacau daripada sekarang. Tentu saja, kemunculan wanita jahat merusak tatanan ini. Mungkin bahkan ibu yin tidak bisa membawanya kembali ke dunia yin. Itu sebabnya dia mengizinkannya untuk disembeli di Grand Southern Prefecture. Tentu saja, bisa juga karena naga melahap langit di dinasti jin. Dunia yin dan yang juga terpengaruh, jadi ibu yin tidak punya waktu untuk peduli dengan wanita jahat. Rumah leluhur klan yin go melahirkan spektra. Kekuatan dunia yin tidak dapat menembus klan sehingga kami tidak dapat menangkapnya. Kami hanya dapat membiarkannya tumbuh di sini. Saya harap itu belum mencapai level dari Raja Hantu Kesengsaraan Ketiga atau kita tidak akan bisa bertahan hari ini. Feng Feiyun memiliki ekspresi serius. Bab 524. Hantu seharusnya tidak ada di dunia ini. Sesekali, petir akan menyambar untuk membunuh mereka. Mereka tidak bisa dibiarkan ada di dunia ini. Spektra adalah yang terkuat di antara hantu, sama seperti pembudidaya manusia. Begitu kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan menghadapi kesengsaraan kilat. Setelah satu kesengsaraan, mereka akan disebut Hantu Jahat Kesengsaraan Pertama. Setelah dua, mereka akan disebut Second Tribulation Malicious Ghost. Setelah tiga, mereka akan disebut Raja Hantu Kesengsaraan Ketiga. Setelah empat, mereka akan disebut Raja Hantu Kesengsaraan Kempat. Namun, kultifasi hantu bahkan lebih tak tertahankan daripada kultifasi mayat. Kesengsaraan kilat mereka sangat ganas. Hantu yang bisa melampaui dua kesengsaraan sangat jarang, dan Raja Hantu yang bisa melampaui tiga kesengsaraan bahkan lebih jarang. Raja Hantu Kesengsaraan Ketiga setara dengan seorang kultifator tingkat raksasa. Inilah mengapa Feng Feiyun khawatir. Dengan kultifasinya dan Jingyue, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Singkirkan cermin roh hautian, tidak ada gunanya melawan hantu. Perintah Feng Feiyun. Pemahaman Jingyue tentang hantu jauh dari Feng Feiyun, jadi dia hanya bisa mendengarkan Feng Feiyun. Dia menyingkirkan cermin dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jingyue tidak mengolah seni pencarian harta karun sehingga dia tidak bisa melihat jejak hantu. Ini membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Meskipun dia terlihat tenang di luar, dia masih mendekati Feng Feiyun. Ayo pergi. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Dia meraih pinggang ramping Jingyue dan menariknya kepelukannya. Dia kemudian menggunakan swift samsara untuk bergegas keluar dari rumah leluhur. Feiyun yakin bahwa lawannya adalah raja hantu kesusahan ketiga. Dia ingin menggunakan swift samsara miliknya untuk keluar dari rumah leluhur. Selama dia berhasil keluar, leluhur Jingyue akan mampu menekan raja hantu ini. Ledakan. Hembusan angin dingin yang kuat bertiup dari luar, membawa serta kekuatan yang sangat besar yang menyebabkan orang gemetar. Seolah-olah gunung S telah menabrak Feng Feiyun dan Li Xiandao, mengirim mereka terbang kembali ke rumah leluhur. Sial, ada yang kedua. Keparat, apakah klanmu sengaja membangkitkan hantu? Feng Feiyun merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Darah mengalir keluar, dan dagingnya rusak parah. Kultifasi pihak lain terlalu tinggi. Dongfang Jingyue juga tidak dalam kondisi yang baik. Pakaian putihnya berlumuran darah, dan keringat harum menetes di tubuhnya. Luka-lukanya bahkan lebih parah daripada Feng Feiyun. Tubuh halusnya gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Feng Feiyun. Betapa sialnya, setiap kali aku melihatmu, sesuatu yang buruk terjadi padaku. Feng Feiyun memuntahkan setegup darah ke tanah. Mulutnya sakit seolah-olah ditutupi dengan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Meski mengatakan itu, dia masih menggendong Jingyue di bahunya dan berlari menuju rumah leluhur. Kultivasi Jingyue tak terduga di kalangan generasi muda, bahkan mungkin lebih tinggi dari Feng Feiyun. Namun, dia masih jauh dari tandingan raksasa. Fisiknya tidak sehebat Feng Feiyun, memungkinkan dia untuk menerima pukulan langsung. Dia terluka parah dan tidak bisa mengumpulkan energi roh. Jika bukan karena Feng Feiyun membawanya pergi, dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu kematian. Dia tidak menyukai kata-kata Feng Feiyun, tapi dia tidak bisa membantahnya. Pertama kali mereka bertemu, dia langsung mengejar Feng Feiyun sejauh seribu mil. Kedua kalinya, mereka bertemu Feng Feiyun dan diserang oleh mayat jahat. Feng Feiyun hampir mati di tangan wanita jahat. Ketiga kalinya, mereka bertemu Feng Feiyun. Feng Feiyun diusir dari Feng dan dikelilingi oleh para ahli dari Feng. Keempat kalinya, mereka bertemu Feng Feiyun di desa hantu di luar ibu kota. Feng Feiyun hampir kehilangan nyawanya di sana. Kelima kalinya adalah saat mereka bertemu Feng Feiyun. Sialan, mereka diserang oleh raja hantu di markas Yin Gou. Bukankah Feng Feiyun berpikir bahwa dia adalah kutukan dalam hidupnya? Setiap kali dia melihatnya, dia akan bertemu dengan kesialan. Jing Yue sedang berbaring telentang Feng Feiyun dengan senyum mempesona di matanya. Kamu adalah orang yang dirasuki oleh dewa kemalangan, namun kamu ingin menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu karena membawa kesialan kepadaku. Hei, idiot Feng, kenapa kamu lari ke rumah leluhur? Apakah Anda tidak berjalan tepat ke dalam perangkap? Angin dingin bertiup di sekitar mereka dengan suara-suara aneh. Seolah-olah sekelompok hantu sedang menangis. Semakin dalam mereka pergi, semakin jelas suara-suara itu. Ini benar-benar rumah hantu. Siapa yang tahu berapa banyak raja hantu di dalam? Seolah-olah mereka ingin memakan orang hidup-hidup. Mata Feng Feiyun menjadi serius, ada tiga raja hantu di luar, kita tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya jalan keluar kita adalah berlari kembali ke ruangan dengan lukisan itu. Aku mengerti sekarang. Ketika kita berada di ruangan itu, hantu-hantu itu tidak berani masuk. Artinya pasti ada sesuatu yang mereka takuti. Mata Jingyue berkilat saat dia mengetahui niat Feng Feiyun. Tiba-tiba, angin dingin datang dari belakang mereka. Itu menusuk tulang dan menggigil. Feng Feiyun mengangkat alisnya dan berteriak, pegangan. Karena itu, Feng Feiyun melepaskan Jingyue dan membentuk segel dengan jarinya. Dia melepaskan minor Cheng Art. Sebuah cahaya melingkar keluar dari telapak tangannya dan membunuh hantu kesengsaraan kedua. Serangan fisik tidak efektif melawan hantu, tetapi Master Pencari Harta Karun tahu bagaimana menahan mereka. Seni perubahan kecil adalah bentuk embryo dari salah satu dari delapan seni, seni perubahan besar. Itu bisa menahan hantu. Bajingan, ini sarang hantu. Bukankah Raksasa Klan Yin Gou biasanya datang ke rumah leluhur untuk melihatnya? Feng Feiyun jengkel setelah membunuh empat hantu berturut-turut. Lengan seperti batu Giyok Jingyue dengan erat memeluk leher Feng Feiyun. Tubuh lembutnya ditekan ke punggungnya dengan sikap acuh-ta'acuh saat dia berbicara, rumah leluhur adalah tanah terlarang. Di luar Master Klan dan mereka yang memiliki lencana Master Klan, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saya hanya bisa masuk ke rumah leluhur sekali ketika saya masih muda karena saya mirip dengan patung di tepi sungai. Itu sebabnya saya dibawa ke sana oleh Tuan Klan. Tidak ada orang lain, termasuk saudara laki-laki saya, yang pernah masuk. Feng Feiyun telah melihat wajahnya dan tahu bahwa dia persis seperti patung di tepi sungai. Jadi, dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Feng Feiyun. Menurutnya, tidak banyak orang yang bisa masuk ke rumah leluhur tersebut. Selain itu, mereka tidak mengolah seni mencari harta karun. Jika hantu-hantu ini ingin bersembunyi, ketua klan tidak akan dapat menemukan mereka bahkan dengan kultifasinya yang hebat. Seseorang di tingkat Master Klan Yin Go memiliki energi darah dan kultifasi yang mengerikan. Jika dia datang ke rumah leluhur, hantu ini harus bersembunyi. Namun, Feiyun dan Jingyue adalah junior sehingga mereka tidak peduli dan langsung bergegas keluar, ingin berpesta daging mereka. Ledakan. Rasa dingin yang menakutkan dan tak terbatas melonjak, membawa serta tawa hantu yang menusuk tulang. Itu adalah Raja Hantu Kesengsaraan Ketiga yang menerkam. Kekuatan Raja Hantu ini tidak bisa dihentikan. Darah Feng Feiyun hampir memadat akibat benturan itu. Dia melakukan dua serangan berturut-turut dan akhirnya berhasil masuk ke rumah leluhur sebelum jatuh ke tanah. Raur. Angin di luar disertai dengan teriakan hantu dan dewa. Seolah-olah jumlahnya ribuan, cukup untuk menakuti pengecut sampai mati. Namun, hantu-hantu ini tidak berani memasuki rumah leluhur seolah-olah mereka takut akan kekuatan tertentu. Feng Feiyun menahan rasa sakit dan duduk. Dia mengeluarkan inti roh dan meletakkannya di telapak tangannya untuk pulih. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hantu di luar. Jingyue juga terluka tapi tidak separah Feng Feiyun. Di luar serangan pertama, Feng Feiyun memblokir dua serangan raja hantu berikutnya untuknya. Mata Jingyue memiliki kilau aneh saat dia melihat ke arah Feng Feiyun. Dia mengeluarkan dua batu roh dan meletakkannya di telapak tangannya untuk pulih juga. Setengah jam kemudian, sebagian besar luka Feiyun sembuh. Dagingnya yang robek mulai sembuh juga. Dia hampir kembali normal. Feng bodoh, tidak buruk. Anda masih hidup setelah menerima tiga serangan dari raksasa. Saya khawatir Anda satu-satunya di generasi muda dengan fisik yang begitu kuat. Jingyue telah mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia berdiri dengan bangga di bawah lukisan dengan persona yang indah. Feng Feiyun menatapnya dengan mata melebar. Sebelumnya, dia memiliki ilusi bahwa dia keluar dari lukisan di belakangnya. Perasaan ini semakin kuat karena dia terlalu cocok dengan lukisan itu seolah-olah mereka asli. Feng Feiyun mengingat apa yang dikatakan Jingyue sebelumnya, rumah leluhur adalah tanah terlarang. Di luar Master Klan dan mereka yang memiliki lencana Master Klan, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Ketika saya masih muda, saya bisa masuk sekali karena saya terlihat mirip dengan patung di tepi sungai. Itu sebabnya ketua klan membawaku ke sini. Jingyue pasti terlihat sangat berbeda dari saat dia masih muda. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia terlihat seperti patung saat itu? Perlu diingat bahwa hanya Master Klan yang bisa memasuki rumah leluhur, jadi bagaimana Jingyue bisa berada di sini ketika dia masih muda? Terlebih lagi, dalam ingatannya, dia memiliki kesan samar tentang lukisan kuno di dinding. Feng Feiyun melirik Jingyue yang cantik di sebelah lukisan itu. Pikiran menakutkan muncul di benak Feng Feiyun. Mungkinkah bahwa Jingyue bukan murid Yin Go dan keluar dari lukisan itu? Itu sebabnya dia memiliki kesan samar tentang lukisan itu ketika dia masih muda. Apakah Master Klan menyembunyikan kebenaran? Meskipun ini hanya spekulasi Feiyun dan mungkin tidak benar, dia tetap tidak bisa tenang. Seolah-olah laut dan sungai terbalik. Apa yang kamu lihat? Jingyue berkedip, kerudung putih di wajahnya terangkat oleh angin, memperlihatkan wajah yang mirip dengan Sui Yue Ting. Keduanya tampak persis sama. Pada saat ini, Feng Feiyun bahkan lebih terkejut. Bola matanya akan jatuh dari rongga matanya. Lukisan di belakang Jingyue mulai beriak. Di sudut lukisan, cahaya dari kuil Dewi Sungai Jin memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menarik tubuh Jingyue. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menjangkau dari lukisan itu dan menariknya ke dalam. Jingyue benar-benar terbang ke lukisan itu. Feng Feiyun dengan cepat bergegas. Bab 525 Ini adalah fluktuasi yang aneh, seolah ruang dan waktu bertabrakan, seolah dunia lain terbuka. Feng Feiyun mengejar Dongfang Jingyue dan memasuki lukisan kuno itu. Riak lukisan itu menelan mereka berdua, dan mereka menghilang dari rumah leluhur tua ini. Apa yang terjadi? Aku merasa tubuhku meleleh. Pengetahuan Dongfang Jingyue tidak seluas pengetahuan Feng Feiyun. Dia belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu sebelumnya, dan dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Dongfang Jingyue adalah orang yang pengecut. Keberaniannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Feng Feiyun sebelumnya, dan sangat sedikit wanita yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi ketika dihadapkan pada hal yang tidak diketahui, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, selama seseorang adalah manusia, mereka akan memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Mereka akan takut, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hati Feng Feiyun juga penuh dengan pertanyaan, tapi dia jauh lebih tenang. Dia dengan erat memegang tangannya yang lembut seperti batu giyok dan memandangi kecantikannya yang tiada taraf. Seolah-olah dia sedang melihat Sui Yue Ting di masa lalu. Penampilannya yang halus dan lembut di depannya terlalu mirip. Feng Feiyun, aku takut. Petir itu sepertinya akan menyerangku. Sui Yue Ting dengan erat bersandar di pelukan Feiyun, mengubur seluruh wajahnya di dalamnya. Tubuhnya yang lembut dan lembut bergetar ringan. Feng Feiyun memeluknya dan tersenyum, jika dia berani menyerangmu, aku akan menyerangnya lebih dulu. Dengan lambayan lengan bajunya, semua petir di langit tersapu, dan langit menjadi cerah kembali. Setelah hujan, langit kembali cerah. Pelangi menghubungkan langit dan bumi, dan matahari begitu indah. Segalanya tampak kembali ke hari itu, dan itu tak terlupakan. Senja laut utara selalu begitu indah, tetapi setelah malam tiba, dingin dan gelap. Itu membuat orang merasa takut, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka tidak dapat melihat apa-apa, dan semua pemandangan indah ditelan oleh kegelapan. Hari itu, duduk di tepi laut utara, menyaksikan sinar matahari terakhir, Sui Yue Ting menghela nafas. Desahan itu membuat Fei Yun, yang berdiri di samping, juga merasa sedih. Jadi, pada hari itu, Feng Fei Yun bergegas ke alam luar yang jauh dan melangkah ke langit berbintang. Dia mempertaruhkan tersesat di langit berbintang dan memetik bintang bulat. Dia menggantungnya di atas laut utara dan mengubahnya menjadi bulan yang cerah. Malam itu, bulan sangat besar dan indah. Itu bersinar di permukaan laut utara dan memancarkan cahaya terindah. Malam itu, laut utara tidak lagi gelap. Feng Fei Yun memegang tangan Sui Yue Ting saat mereka melihat ke laut di bawah sinar bulan. Memeluknya dalam pelukannya, Feng Fei Yun tersenyum sambil menunjuk ke langit dan berkata, ada bulan di langit dan bulan di dalam air. Mana yang lebih indah? Sui Yue Ting dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya. Matanya yang indah berkabut saat dia berkata, sama cantiknya. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berbisik di telinganya, bulan di tanganku adalah yang terindah. Sui Yue Ting memang sangat cantik. Dia lebih cantik dari gabungan bulan di langit dan bulan di air. Hanya dengan melihatnya bisa membuat Fei Yun melupakan segalanya. Pada malam itu juga Feng Fei Yun jatuh di kakinya. Darahnya menjadi sangat mencolok di bawah sinar bulan. Tidak peduli betapa dia membencinya, beberapa kenangan indah masih sulit untuk dihapus. Apa yang kamu lihat? Tatapan Dongfang Jing Yue agak tidak ramah. Dia melihat bahwa mata Feng Fei Yun tertuju padanya, berpikir bahwa Feng Fei Yun menggunakan Heavenly Eye Mystic lagi. Feng Fei Yun tiba-tiba menariknya dan memeluknya dengan erat. Lengannya seperti baut besi yang melilitnya. Dia terus bergumam. Kenapa? 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 Feng Fei Yun, kamu menyakitiku. Luka Dongfang Jing Yue belum sepenuhnya sembuh. Dia berjuang dalam pelukan Feng Fei Yun. Dahi Feng Fei Yun ditutupi butiran keringat. Dia perlahan melepaskan Dongfang Jing Yue dan menarik napas dalam-dalam. Maaf, maaf. Dongfang Jing Yue mundur dua langkah dan menggosok lengannya yang seperti batu giok. Matanya seterang bintang dan giginya seputih mutiara. Dia berkata, kamu memperlakukanku sebagai Sui Yue Ting lagi. Siapakah Sui Yue Ting? Mengapa Anda membencinya sampai ke tulang dan ingin membunuhnya? Tapi terkadang, Anda terobsesi dan kesakitan, ingin memeluknya erat-erat. Feng Fei Yun menenangkan ombak di hatinya. Tatapannya menjadi tegas dan tenang. Dia berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dalam gulungan lukisan ini, mungkin kita bisa menemukan jawabannya. Aura kuno muncul di wajah mereka, membawa aroma tinta kuno. Tatapannya menjadi dingin. Feng Fei Yun menarik Dongfang Jing Yue di belakangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang menggambar lukisan kuno ini adalah seorang kultifator hebat. Lukisan yang dia gambar telah memperoleh kecerdasan dan berisi dunia lukisan. Dunia lukisan seperti ini sangat labil. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak selamanya di dunia lukisan ini. Setelah memasuki dunia lukisan, ikuti di belakangku. Jangan membuat satu kesalahan pun. Feng Fei Yun tahu bahwa dalam legenda, beberapa orang suci yang melukis dan melukis yang abadi dapat menciptakan dunia lukisan. Lukisan kuno yang dibuat oleh para pembudidaya yang kuat tidak berbeda dengan dunia nyata. Namun, orang tidak bisa memasuki dunia lukisan tanpa alasan. Hanya orang yang ditunjuk oleh pelukis yang bisa memasuki gulungan lukisan. Di dunia lukisan ini, mungkin ada semacam petunjuk. Suara mendesing. Setelah melewati tirai air, keduanya mendarat di tanah yang akrab namun asing. Lingkungannya persis sama dengan desa hantu. Ada angin, sinar matahari, gemerisik daun, dan gumaman air. Saat ini, dua sosok kecil muncul di lukisan kuno di dinding. Itu adalah pria dan wanita. Mereka bersandar satu sama lain saat mereka berdiri di bawah kuil. Tinta di tubuh mereka belum mengering, seolah-olah baru saja dicat. Kami pernah ke sini sebelumnya. Ini adalah kuil Dewi Sungai Jin di desa hantu, kata Dongfang Jingyue. Feng Feiyun menganggup dan menatap bagian dalam kuil yang saleh. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Patung Dewi Sungai Jin telah hilang. Ada lampu perunggu di dalam kuil kecil itu, tetapi kosong. Patung Dewi Sungai Jin tidak ditemukan dimanapun. Dongfang Jingyue merasa tidak nyaman. Sejak dia datang ke sini, dia selalu merasa ada sesuatu yang muncul di benaknya. Kapal kuno batu giyok putih di antara alisnya memancarkan cahaya putih redup. Itu berkedip-kedip seolah ingin keluar dari tubuhnya. Apa yang salah? Feng Feiyun memperhatikan perubahannya. Dongfang Jingyue tidak mengatakan apapun dan duduk bersilah. Cahaya berputar di sekitar tubuhnya seolah-olah dia transparan. Cahaya dari lampu menyinari tubuhnya dan memancarkan cahaya aneh. Feng Feiyun tidak mengerti apa yang dia alami. Dia hanya bisa tinggal di sisinya dan melihat sekeliling. Apa yang salah? Sebuah suara bertanya. Feng Feiyun mengerutkan kening. Siapa yang berbicara? Apakah ada orang lain di dunia ini? Feng Feiyun menyalurkan energi rohnya dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan siapapun. Ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia dengan dingin berkata, Siapa itu? Keluar. Siapa ini? Keluar. Orang itu menirukan nada bicara Feng Feiyun. Feng Feiyun mengerutkan kening dan bergumam. Apakah itu gema? Apakah itu gema? Suara itu bertanya lagi. Apakah itu benar-benar gema? Feng Feiyun bertanya lagi. Apakah itu benar-benar gema? Salin kata-kataku dan seluruh keluargamu akan mati, kata Feng Feiyun. Salin kata-kataku dan seluruh keluargamu akan mati. Saya Feng Feiyun, orang terbaik di dunia, kata Feng Feiyun. Saya Feng Feiyun, orang terbaik di dunia. Saya Feng Feiyun, bukan Yunfei Feng, kata Feng Feiyun. Aku Feng Feiyun, bukan Yunfei Feng. Saya Feng Feiyun, bukan Feng Feiyun, kata Feng Feiyun. Aku Feng Feiyun, bukan Yunfei Feng. Feng. Feng Feiyun tertawa dan memadatkan cahaya di telapak tangannya, kamu masih terlalu mudah untuk bermain denganku. Orang jahat, orang jahat, aku sudah ditemukan, aku sudah ditemukan. Seekor burung dengan api di sekujur tubuhnya terbang keluar dari lampu tembaga di kuil Dewi Sungai Jin. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas kuil, gemetar ketakutan. Cahaya dari lampu ajaib di kuil Dewi Sungai Jin berasal dari api di tubuhnya. Feng Feiyun tidak terlalu memperhatikannya. Itu duduk tanpa bergerak di dalam lampu sehingga Feng Feiyun mengira itu adalah sumbu lampu. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya. Burung yang berbicara ini adalah sumbu lampu, sumber api. Burung itu hanya seukuran telapak tangan dan tampak seperti burung Beo. Namun, bulunya berwarna merah tua dan ekornya panjang seperti burung Phoenix dengan sembilan bulu ekor panjang. Paruhnya panjang dan melengkung ke bawah, seperti paruh burung Beo. Feng Feiyun marah melihat burung ini. Burung bajingan ini, selain kepala burung Beo, adalah burung Phoenix. Seekor burung Phoenix dengan kepala burung Beo merupakan penghinaan bagi burung Phoenix. Burung terkutuk, turun dan terima kematianmu. Feiyun mengucapkan. Kasar, kasar, panggil aku Yun Ge, panggil aku Yun Ge. Burung Beo itu berdiri di atas kuil Dewi Sungai Jin dan berteriak pada Feng Feiyun. Itu agak pemalu tetapi tidak mengakui kekalahan. Kakak Yun, Yun pantatku, aku sudah ada begitu lama dan aku bahkan tidak berani memanggilmu Kakak Yun. Kamu hanya burung seukuran telapak tangan dan kamu ingin aku memanggilmu Kakak Yun. Feng Feiyun muak dengan burung ini dan memutuskan untuk membunuhnya. Saat ini, Dongfang Jingyue berdiri. Tubuhnya sehalus awan dan dia dengan lembut berkata, ini Yun Ge. Merpati, merpati. Rambut panjangnya seperti air terjun dan tubuhnya dikelilingi cahaya abadi. Kulitnya seperti batu giyok dan memancarkan keharuman bunga abadi. Dia melambaikan tangannya, Yun Ge, kemarilah. Yun Ge mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahunya. Itu menggunakan kepalanya untuk menggosok wajahnya dengan lembut, menunjukkan keintiman yang tak terlukiskan. Yun, Ge? Jadi itu merpati. Feng Feiyun terdiam. Itu jelas burung Beo. Ini Yun Ge? Ini Yun Ge. Mendengar kata-kata Feng Feiyun, burung Beo itu berteriak tidak puas. Itu berulang tanpa henti, membuat Feng Feiyun kesal. Bab 526. Jingyue berbeda sekarang. Sebelumnya, Feng Feiyun bisa merasakan tujuh emosi dan enam keinginan seorang wanita. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya. Seolah-olah dia telah melampaui dunia fana dan berubah menjadi perih. Tubuhnya diselimuti kabut abadi dengan pesona memikat. Dia seperti patung dewa di tepi sungai, mendorong orang lain untuk berlutut dan menyembahnya. Apa yang dia dapatkan barusan? Kenapa dia berubah begitu banyak? Feng Feiyun, bukankah seharusnya kamu memberiku sesuatu? Jingyue sedikit memiringkan kepalanya untuk menatap Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak bisa menggambarkan tatapan ini, tapi dia bisa merasakannya berbeda dari sebelumnya. Apa itu? Feng Feiyun bertanya. The Myriad Lights of the Homes. Jingyue menjawab. The Myriad Lights of the Homes adalah salah satu dari tujuh diagram di cincin roh tak terbatas, seperti diagram sungai kuda naga. Bagaimana dia tahu? Mengapa dia mengambil lampu dari sepuluh ribu rumah? Gambar kapal batu giok putih melompat di dahinya. Itu sebening kristal seperti bulan yang cerah. Itu perlahan terbang keluar dari dahinya saat kekuatan besar dan bergolak keluar darinya. Sinar giok langsung menuju cincin hitam di jari Feng Feiyun. Mendering. Cincin roh tak terbatas merasakan ini dan dengan cepat berputar. Enam rune kuno jatuh dan berubah menjadi enam diagram. Salah satunya terbang menuju kapal batu giok putih. Itu adalah Myriad Lights of the Homes. Lebih dari sepuluh ribu titik cahaya melonjak di udara dan memancarkan bayangan samar. Mereka mengepung kapal giok putih dan memancarkan himna surgawi yang luas. Adegan ini sangat mistis. Seolah-olah ada ribuan bintang yang mengelilingi bulan terang di tengahnya. Myriad Lights of the Homes adalah bintangnya. Kapal batu giok putih adalah bulan yang cerah. Feng Feiyun menahan napas dan diam-diam menyaksikan adegan ini. Tebakannya benar. Kapal perunggu sesuai dengan diagram sungai Naga Fena. Kapal giok putih ini sesuai dengan Myriad Lights of the Homes. Bagaimana dengan sisa lima diagram kuno? Cincin roh tak terbatas di ibu jari Feng Feiyun masih berputar dengan cepat, menciptakan koneksi dengan kapal. Ekspresi Dongfang Jingyue sangat halus. Matanya cerah seperti bintang-bintang. Dia membuka lengannya yang ramping dan dengan lembut memegang kapal kuno batu giok putih itu. Puluhan ribu lampu berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti seorang dewi. Lampu berkelap-kelip seperti bintang, abadi selamanya. Sepuluh ribu lampu, membakar langit dan merebus laut. Jingyue melambaikan lengan bajunya dan kapal giok putih itu tiba-tiba terbang keluar. Dengan ledakan keras, cahaya ilahi yang menyilaukan meledak. Lampu-lampu rumah menjadi lebih terang. Rasanya seperti sepuluh ribu meteor akan membakar seluruh dunia. Langit berubah menjadi lautan api, awan dilenyapkan, bumi berubah menjadi bumi hangus, batu-batu pecah, asap tebal mengepul, laut mendidih, bergelora hebat. Seluruh dunia lukisan terbakar dan dihancurkan. Suara mendesing. Akhirnya, dua sinar cahaya muncul. Feng Feiyun dan Jingyue mendarat kembali di kamar lama. Mereka berdiri di tanah sementara lukisan di dinding terbakar dan berubah menjadi abu. Mata Feng Feiyun menyipit saat dia bertanya dengan nada serius, apa yang kamu dapatkan dari dunia lukisan. Sebuah cahaya melintas di dahi Jingyue. Kapal biok putih menghilang tanpa jejak. Dia mengenakan kerudung, memperlihatkan kulitnya yang bersih. Mata hitam dan putihnya berbeda tanpa setitik debu. Dia dengan malu-malu bertanya, Feng Feiyun, apakah kamu menyukai Sui Yue Ting? Feng Feiyun sedikit terkejut. Masih ada hantu yang melolong di luar, dan hembusan angin dingin masuk. Namun, kedua orang di rumah leluhur itu tetap diam. Setelah beberapa saat, Feng Feiyun akhirnya berbicara, kamu sebaiknya tidak menanyakan pertanyaan ini di depanku di masa depan, bahkan tidak menyebut dia. Apakah kamu tidak berani menjawab, atau kamu tidak mau? Jingyue bertanya. Kurasa tidak perlu memberitahumu. Feng Feiyun menyilangkan tangannya. Sangat baik. Dongfang Jingyue tidak bertanya lagi. Dia berjalan keluar dari rumah leluhur dan memanggil kapal biok putih. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Ketika hantu melihat cahaya ini, seolah-olah mereka telah mengalami kesengsaraan petir. Mereka mundur jauh, tidak berani menyentuh mereka. Bahkan dua raja hantu kesusahan ketiga diintimidasi oleh cahaya dan tidak berani mendekat. Di bawah naungan kapal kuno batu biok putih dan lampu puluhan ribu rumah tangga, keduanya akhirnya kabur dari rumah leluhur dan meninggalkan daerah terlarang ini. Jingyue memberitahu Master Clan semua yang terjadi di dalam. Master Clan memiliki ekspresi serius. Setelah beberapa perencanaan, dia akhirnya bertemu dengan Feng Feiyun lagi. Aku sangat menyesal. Saya tidak berharap hantu muncul di klan Yingou saya. Saya minta maaf atas ketakutannya. Tapi jangan khawatir, saya telah mengirim beberapa Master Harta Karun dan Raksasa yang kuat untuk merawat mereka. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius. Dia melirik Jingyue di sebelahnya dan berkata, Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu sendirian. Mata cekung Master Clan menyipit, Yue, R, turun dan bawakan aku delapan obat roh. Jingyue menatap Feng Feiyun dalam-dalam sebelum pergi. Master Clan sangat ramah. Meskipun dia jauh lebih tua dari Feng Feiyun, mereka masih memperlakukan satu sama lain sebagai teman sebaya, yang mulia, bicaralah sekarang. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum berbicara, Saya pernah melihat wajah Nona Dongfang sebelumnya. Senyum di wajah Master Clan membeku setelah mendengar ini. Jingyue terlihat persis sama dengan Dewi Sungai Jin. Ini bukan masalah kecil. Banyak orang akan datang ke Yin Goh untuk menanyakan hal ini. Meskipun kekuatan mereka besar, mereka tidak bisa menghentikan semua orang di dunia. Master Clan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Feng Feiyun melanjutkan, Jangan khawatir, Master Clan, aku akan tutup mulut. Namun, ada satu hal yang membuatku sangat ingin tahu. Setelah pergi ke rumah leluhur, aku menjadi semakin penasaran dan ingin bertanya. Apa itu? Master Clan bertanya. Apa hubungan antara Clan Yin Goh dan Dewi Sungai Jin? Feng Feiyun bertanya. Master Clan merenung lama sebelum berbicara, saya yakin yang mulia telah mendengar tentang Dewi dan desas-desus tentang desa dua. Nyatanya, tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah leluhur kita. Master Clan berdiri dan membawa Feng Feiyun ke olah leluhur. Dia menembakkan dua sinar dari jarinya dan dua gulungan kuno muncul di atas tablet. Salah satunya memiliki seorang wanita yang terlihat persis seperti Sui Yue Ting. Ini adalah lukisan dari 10.000 tahun yang lalu. Feng Feiyun menjadi bersemangat. Dia yakin wanita ini adalah Sui Yue Ting. Master Clan berkata, Dua orang di desa adalah dua leluhur kita, Dong Fang dan Yui Wei. Mereka adalah sepasang kakak dan adik. Setelah leluhur Yue menghilang, leluhur Dong Fang menikah dan memiliki anak. Klan Yin Gou kami telah berkembang selama 10.000 tahun. Sambil berdiri di aula leluhur, pikiran Feng Feiyun melayang kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan Sui Yue Ting dari 10.000 tahun yang lalu. Jika Sui Yue Ting benar-benar salah satu nenek moyang, lalu dari mana asal kultifasinya? Mengapa saya kembali ke kampung halamannya setelah kelahiran saya kembali? Apakah ini ditakdirkan oleh kekuatan tak terlihat? Atau mungkin saya terlahir kembali 10.000 tahun kemudian? Feng Feiyun merasa ini bukan kebetulan. Misalnya, patung di tepi sungai memiliki aura ketuhanan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diukir oleh seorang kultifator biasa. Feng Feiyun bahkan merasa bahwa Sui Yue Ting telah kembali ke dinasti Jin setelah kultifasinya mencapai penyelesaian akhir. Tidak, tidak, aku lupa bagian terpenting, Dongfang Jing Yue. Feng Feiyun dengan cepat bertanya, Tuan Klan, apakah Jing Yue putri ibunya atau apakah dia keluar dari lukisan di rumah leluhur? Kata-kata Feiyun membuat mata Master Klan berkedip. Dia menghela nafas dan berkata, Jadi, kamu juga memperhatikannya. Jing Yue benar-benar keluar dari lukisan itu. Feng Feiyun menahan nafas. Master Klan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya, Yue, R memang berhubungan dengan lukisan itu, tapi dia memang putri ibunya, murid klan kami. Feng Feiyun menjadi semakin bingung jika dia terkait dengan lukisan itu, lalu mengapa dia putri ibunya? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menjawabmu. Master Klan agak kesal. Feiyun tahu bahwa dia terlalu kasar sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi Klan Ying Yue. Ditambah lagi, dia mempertanyakan kesuburan menantu perempuan Tuan Klan. Tidak ada yang akan senang mendengar ini. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, masalah ini terlalu penting bagiku jadi aku menyinggungmu. Maafkan aku, Master Klan. Master Klan Ying Go tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada orang tua, pengasuh, atau bahkan semua pelayan Jing Yue di sini. Feng Feiyun tidak akan mengejar masalah ini jika itu adalah hal lain. Namun, ini terlalu penting. Meskipun dia tahu itu akan mengganggu ketua klan, dia tetap harus bertanya. Kalau begitu aku akan pergi. Feng Feiyun berbalik untuk pergi. Master Klan berteriak, Tunggu, Raja Ilahi. Apakah ada hal lain, klan master? Feng Feiyun bertanya. Ini adalah tanah terlarang dari klan Ying Go. Banyak murid dari cabang utama belum pernah ke sini sebelumnya. Plus, aku baru saja memberitahumu hal-hal paling rahasia tentang klan Ying Go. Aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar. Master Klan mengungkapkan senyum penuh arti. Feng Feiyun tidak bodoh dan tahu apa yang coba dikatakan oleh ketua klan. Dia menunggu rubah tua untuk melanjutkan. Bab 527 Ola Leluhur Klan Ying Go. Master Klan membelai janggutnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Yue, R adalah mutiara paling cemerlang dari klan Ying Go kami dan kamu sangat peduli padanya, menurutku. Feng Feiyun berkata, Nona Dongfang adalah teman baik saya. Saya pikir Anda salah paham. Salah paham. Master Klan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yue, R menceritakan semuanya padaku ketika dia datang untuk melapor kepadaku sebelumnya. Apa yang dia katakan padamu? Feng Feiyun sedikit mengernyit. Tidak perlu bertanya. Master Klan tersenyum, saya tidak akan memaksa Raja Ilahi untuk membuat keputusan sekarang. Pergi dan pikirkanlah. Masa depan adalah milik kalian kaum muda. Jika Anda dapat menangkap peluang di dunia yang kacau ini, Anda akan dapat mengendalikan dunia. Karena itu, ketua klan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri dengan punggung menghadap tablet leluhur. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Sekarang terserah Feng Feiyun untuk membuat keputusan sendiri. Feng Feiyun mundur sambil memikirkan kata-kata terakhir ketua klan, Apakah lelaki tua ini mengisyaratkan kepadaku bahwa dia ingin membantuku mengambil alih Jin? Feiyun memiliki seringai menghina di wajahnya. Meskipun banyak orang mendambakan dinasti Jin, hatinya tidak terbatas pada hal ini. Itu tidak bisa menjebak naga tersembunyi seperti dia. Begitu dia merasa telah membalas kebaikan longcuan Feng, dia akan mengambil namong Hongyan dari Jin. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Banyak orang tidak akan membiarkannya meninggalkan Jin, seperti leluhur Feng. Tidak mungkin orang melakukan segalanya dengan sempurna. Kuncinya adalah melakukannya dengan baik di masa sekarang. Ambil satu langkah pada satu waktu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Feng Feiyun pergi untuk menyelidiki Dongfang Jing Yue dan bertemu dengan orang tuanya. Dia juga bertanya pada pengasuh yang membesarkannya dan Dongfang Jing Sui. Semua hasil membuktikan bahwa Jing Yue memang putri ibunya, bukan seseorang yang keluar dari lukisan itu. Jika ini masalahnya, lalu apa maksud Master Clan ketika dia mengatakan bahwa Jing Yue terkait dengan lukisan itu? Feng Feiyun. Suara Dongfang Jing Yue terdengar dari belakang Feng Feiyun. Keindahan seperti batu giyok berjalan keluar dari bawah bunga osmantus. Pakaiannya seperti salju, seolah-olah dia adalah peri abadi yang menginjak bulan yang cerah. Feng Feiyun menatap Dongfang Jing Yue dan tersenyum tipis. Namun, itu adalah senyum palsu. Karena ketika dia melihat Dongfang Jing Yue, nama pertama yang muncul di benaknya adalah Sui Yue Ting. Keduanya terlalu mirip, seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Dongfang Jing Yue melambaikan lengan bajunya, dan delapan bola cahaya dengan energi roh yang padat terbang. Di dalamnya ada delapan ramuan roh, yang semuanya merupakan tanaman langka dan eksotis. Ada bunga biru dengan tiga daun, kantong empedu yang terlihat seperti mutiara naga, dan rumput skala tulang yang memancarkan nyala api redup. Ini adalah delapan dari delapan belas bahan utama untuk pil inti surgawi. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Beberapa unik dan sulit ditemukan di dinasti Jin. Feng Feiyun sangat gembira dan segera menyingkirkannya. Dengan ini, Feng Feiyun akan dapat mencapai tingkat keempat dari mandat surga dalam waktu sesingkat mungkin, menghemat satu tahun. Begitu berada di tingkat keempat, Feng Feiyun akan mampu bersaing dengan siapapun di generasi yang lebih muda. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Nona Dongfang, berapa harga jualnya oleh Master Klan? Feng Feiyun bertanya. Jingyue dengan santai berjalan dengan langkah ringan seolah-olah dia sedang berjalan di udara. Burung Beo yang tampak seperti burung Phoenix bertengger di bahunya dilalap api. Mata merahnya yang seperti kacang menatap Feng Feiyun dan berteriak, Badi, Badi. Merpati awan. Jingyue memanggilnya untuk tutup mulut. Dia berjalan ke Feng Feiyun dan menatap Feng Feiyun, Tuan Klan berkata bahwa dia memberikan kedelapan bahan untukmu secara gratis di atas sepotong informasi. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Feng Feiyun tidak terbiasa dengan nada lembut Jingyue jadi dia terbatuk, ada apa? Armor Iblis, gaun sembilan merpati, ada di tangan Hongyan. Kata Jingyue. Feng Feiyun segera menyangkal, tidak mungkin. Jika gaun itu ada di tangannya, dia pasti akan memberikannya kepadaku. Hanya itu yang harus kukatakan, percaya atau tidak. Setelah Dongfang Jingyue selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan aroma samar yang tertinggal di udara untuk waktu yang lama. Hanya itu yang harus saya katakan, percaya atau tidak. Orang jahat, orang jahat. Cloud Pigeon berputar di atas kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun mengerutkan kening dan merenung sebentar sebelum tiba-tiba mengambil tindakan. Dia melepaskan serangan telapak tangan dan menjatuhkan Cloud Pigeon ke tanah. Burung itu terus menangis, ah, orang jahat, sangat buruk, Cloud Pigeon sudah mati. Burung itu menutup paruh dan matanya. Setelah Feng Feiyun pergi, Cloud Pigeon sedikit membuka matanya untuk memastikan bahwa Feng Feiyun telah meninggalkan klan. Itu terbang melalui istana dan mendarat di Menara Merah untuk berbicara dengan Jingyue. Jingyue dengan lembut mengelus bulu burung itu. Matanya berbinar dengan pesona yang tak terlukiskan. Feng Feiyun tidak melihat wanita jahat setelah meninggalkan klan. Dia mungkin sudah pergi. Lagi pula, Feng Feiyun sudah lama berada di sini. Setelah meninggalkan Danau Naga, Feng Feiyun tidak kembali ke istana Raja Ilahi. Sebaliknya, dia pergi ke rumah Grand Tutor. Dia hanya menemukan delapan ramuan roh untuk menyempurnakan Pilsum-Sumsurgawi, dan masih ada sepuluh yang tersisa. Semakin banyak ramuan roh yang bisa dia kumpulkan, semakin baik Pilsum-Sumsurgawi, dan semakin efektif dalam meningkatkan kultivasinya. Bahan-bahan yang tersisa dapat ditemukan di rumah Grand Tutor, jadi Feng Feiyun harus pergi. Gemuruh. Kecemerlangan emas menyerbu dengan raungan naga dan aura mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, delapan jiwa naga menarik kereta di depan Feng Feiyun. Ini adalah artefak suci dari keluarga Kekaisaran, kendaraan tercepat di dunia. Setelah diaktifkan, itu bisa melintasi seluruh dinasti Jin dalam satu hari. Hanya batang emas saja yang lebih tinggi dari Feng Feiyun. Kereta yang mempesona itu tampak seperti istana yang bergerak. Yang mulia belum pergi, Feng Feiyun merapikan jubahnya dan melihat kereta di sebelahnya. Bahkan wanita jahat tidak sabar untuk pergi, tetapi Putri Luofu masih menunggu. Dia jelas sengaja menunggu Feng Feiyun. Apalagi itu harus menjadi masalah besar. Yang mulia, mau kemana? Aku hanya lewat, jadi aku akan memberimu tumpangan. Suara Sang Putri datang dari kereta. Feng Feiyun mencoba menghindar, itu bukan ide yang bagus. Kita tidak pergi dengan cara yang sama. Tidak memberiku wajah. Sungguh tidak. Masuk. Suara Sang Putri menjadi dingin. Gelombang energi draconik terpancar dari kereta, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Feng Feiyun menjawab, Baiklah. Terima kasih sudah memberiku tumpangan, Putri. Malaikat kekaisaran ini telah dimanjakan sejak dia masih muda, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Karena itu, dia telah mengembangkan kebiasaan arogan semacam ini. Dia selalu merasa bahwa dia lebih unggul, dan orang lain harus mendengarkannya. Jika tidak, maka mereka akan mendekati kematian. Feng Feiyun tidak takut pada Sang Putri, tetapi tidak akan ada akhir dari pertarungan di antara mereka. Apalagi sekarang sudah larut malam. Jika mereka berdua bertarung di tepi Danau Naga, itu akan menarik perhatian para ahli dari klan Yin Gou. Pada saat itu, orang lain akan berpikir bahwa Feng Feiyun mencoba memperkosanya dan Sang Putri melawan dengan keras. Ini akan merusak citra Feng Feiyun saat ini sebagai Raja Ilahi. Kereta Naga 8 langkah memang seperti istana. Di dalamnya, ada delapan pilar berbentuk naga setebal satu meter. Tanah ditutupi dengan karpet dupa emas, dan ada lapisan demi lapisan tirai. Kuali perunggu Cian ditempatkan di salah satu sudut. Asap Cian samar keluar dari dalam, dan rempah-rempah yang paling berharga terbakar di dalamnya. Sang Putri duduk di kursi naga dengan kerudung emas menutupi wajahnya. Dia tampak bermartabat dan mulia ketika dia bertanya, mau kemana? Rumah Grand Tutor, Feng Feiyun menemukan tempat duduk acak, jauh dari Sang Putri. Temperamen Putri Kerajaan ini sulit dibaca. Pada suatu saat, dia mungkin memperlakukan Anda seperti tamu terhormat, tetapi pada saat berikutnya, dia mungkin akan membunuh Anda. Selain itu, Feng Feiyun memiliki dendam terhadap Sang Putri, jadi bukan tidak mungkin dia membunuh Feng Feiyun. Tentu saja, Feng Feiyun harus waspada terhadapnya. Kereta itu melambung ke langit dan memasuki ibu kota. Putri Luofu anggun dan anggun, lebih anggun dari wanita manapun. Ini adalah temperamen Putri Kerajaan Sejati. Jenius lain dari Sekte Abadi dan Mutiara Klan mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada perbedaan mendasar. Setelah lama terdiam, Sang Putri perlahan berdiri. Gaun emasnya terbuat dari sutra roh kualitas tertinggi. Itu 10 kali lebih ketat dari sutra dan menguraikan lekuk tubuhnya yang sempurna. Feng Feiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap payudaranya yang mengjulang tinggi dan bergumam, itulah mengapa kamu adalah kecantikan ketiga dari dinasti Jin, tidak buruk. Batuk, batuk, aku tidak bisa memegang semuanya dengan satu tangan, reputasimu adalah tidak layak. Feng Feiyun telah tidur dengan banyak wanita, termasuk beberapa wanita cantik. Namun, mereka masih sedikit kurang dibandingkan dengan Putri Luofu. Pria akan memiliki keinginan kuat untuk menaklukkan wanita seperti Putri Luofu. Kaisar Jin memberimu tugas pemilihan pengantin pria, dan kamu memberikannya pada Long Chang Yue. Mata sang putri menjadi dingin dengan sedikit permusuhan. Dia berjalan ke Feng Feiyun dan berbicara dengan nada arogan seolah dia memarahi Feng Feiyun. Seorang putri kekaisaran memang sombong dan angkuh. Feng Feiyun duduk di atas karpet emas yang lembut dan merentangkan kakinya sebelum dengan malas tersenyum, Putri Yue adalah permaisuri raja selain menjadi saudara perempuanmu. Apakah salah aku memberikan tugas ini padanya? Yang mulia, jangan khawatir. Dia hanya akan memilih yang terbaik untukmu ketika dia membantumu memilih suamimu. Bagaimana mungkin sang putri tidak mendengar sarkasma Feng Feiyun? Dia perlahan membungkuk dan menatap Feng Feiyun dengan mata hitamnya, jika Long Chang Yue mencoba sesuatu yang lucu, aku akan menjadikannya seorang janda. Apakah kamu percaya padaku? Yah, Feng Feiyun sedikit menyipitkan matanya. Karena sang putri membungkuk dan sangat dekat dengan Feng Feiyun, gaun emasnya sedikit turun, memperlihatkan sepetak putih besar di bawah lehernya. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat payudaranya yang berbentuk setengah mangkuk melalui cadar. Aroma samar di tubuhnya membuat mulut Feng Feiyun mengering dengan sensasi terbakar di perut bagian bawah. Dia menyalurkan Heavenly Phoenix gazenya dan nyala api samar muncul di matanya saat dia menatap kepenuhan yang samar-samar terlihat. Dia benar-benar ada di sana. Bab 528 Apa yang kamu bicarakan? Mata putri Luofu seperti dua kolam hijau. Meskipun ada kerudung emas tipis yang menutupi wajahnya, orang masih bisa melihat hidungnya yang mancung, bibir lembut, dan leher panjang di bawah dagunya yang lancip. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia memperhatikan bahwa mata Feng Feiyun menatap ke tempat yang tidak seharusnya. Selain itu, ada cahaya berapi-api di matanya. Jelas bahwa dia menggunakan teknik surgawi untuk melihat menembus branya. Suara mendesing. Sang putri menggertakkan giginya dan mengeluarkan perintah ratu. Dia mengarahkannya langsung ke kepala Feng Feiyun. Sangat dibenci, sangat dibenci. Feng Feiyun sangat berani, berani menghujat putri ini. Sang putri merasa merinding di sekujur tubuhnya setelah memikirkan bagaimana Feng Feiyun melihat payudaranya. Selain itu, setelah melihat senyum celaka Feng Feiyun, dia tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang tidak murni sebelumnya. Itu terlalu tak tertahankan, terlalu kotor. Sang putri memiliki kepribadian yang sombong. Bahkan jika seseorang berani memiliki pemikiran cabul tentang dirinya, dia masih akan membuat mereka mati dengan cara yang buruk. Apalagi, Feng Feiyun sebenarnya berani mengintip tubuh berharganya secara terbuka. Dia tidak bisa mentolerir ini tidak peduli apa. Feng Feiyun dengan cepat menghindari perintah ratu. Kekuatan order menyerang tempat Feng Feiyun duduk sebelumnya dan menghancurkan karpet di tanah. Namun, kekuatan ini tidak menembus kereta kekaisaran. Itu diserap oleh formasi di dalamnya. Kereta kekaisaran adalah artefak suci dari keluarga kekaisaran. Bahkan raksasa tidak akan bisa merusaknya selama pertempuran di dalam. Yang mulia, dengarkan penjelasan saya. Sebelumnya, Anda adalah orang yang sembarangan membukanya, saya hanya meliriknya dengan santai. Tubuh Feng Feiyun melintas dan dia sedang duduk di kursi naga emas di atas kereta kekaisaran. Kursi itu sangat luas seperti tempat tidur naga. Itu ditutupi dengan bulu cerpelai putih. Dilihat dari kelembutan bulunya, ini pasti bulu dari flower foxming dengan budidaya setidaknya 500 tahun. Bau binatang itu telah tersapu dan terendam dalam mata air yang harum. Hanya bangsawan sejati yang mampu menggunakan bulu jenis ini. Feng Feiyun menyilangkan kakinya dengan senyum tipis di wajahnya. Putri Luofu berdiri di bawah pilar emas. Rambutnya yang hitam panjang terurai sampai ke pinggangnya. Matanya yang cantik membawa kilatan pembunuh yang mengerikan, menyebabkan suasana di gerbong kekaisaran menjadi dingin. Dia berkata, hanya pandangan sekilas dan Anda menatap lurus. Feng Feiyun dengan cepat menarik Heavenly Phoenix Gazze miliknya. Matanya menjadi kusam saat dia menatap sang putri, terutama pada lekuk payudaranya. Dia tidak bisa menahan perasaan terpesona saat mengingat pemandangan indah sebelumnya. Seolah-olah api naik dari tubuh bagian bawahnya. Feng Feiyun tidak bisa menjelaskan. Lagipula, sang putri mengatakan yang sebenarnya. Dia telah melihat banyak hal sebelumnya dan belum mencerna semuanya. Kultifator biasa akan mati karena mimisan setelah melihat ini. Meskipun Feng Feiyun adalah seorang veteran, dia masih tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Aku hanya memeriksa perkembangan fisik sang putri untuk menemukan suami yang cocok untukmu. Ah! Feng Feiyun berteriak dan dengan cepat mengelak. Salah satu sudut kursi naga emas dihancurkan oleh sang putri karena amarahnya. Sebagai putri kekaisaran, kamu harus tahu bagaimana menjadi pendiam. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menikah. Ledakan! Sinar kemasan setebal pergelangan tangan terbang melewati kepala Feng Feiyun. Itu membawa aura raja naga, menyebabkan beberapa halai rambut Feng Feiyun terbakar. Putri Luofu memegang perintah ratu di tangannya. Sosoknya tinggi dan memikat. Gaun emasnya memancarkan aroma yang langsung berhembus ke wajah Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematiannya. Dia mengaktifkan perintah Raja Ilahi dan menyalurkan kekuatan Raja Ilahi sebelumnya. Tujuh sosok emas muncul dan menabrak Queen's Order, mengakibatkan ledakan memekakan telinga yang mengguncang seluruh kereta kekaisaran. Cahaya kemasan melesat keluar dan memenuhi seluruh gerbong. Gelombang yang kuat meniup kerudung emas yang menutupi wajah sang putri, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Matanya seindah permata abadi dengan bulu mata panjang dan melengkung. Hidungnya sejernih batu giyok, dan bibirnya halus dan kemerahan. Sang putri itu mulia dan anggun, seperti anggrek mawar yang paling berharga. Feiyun tidak bisa menahan rasa kagum setelah melihatnya dari dekat. Dia selalu memiliki penampilan yang dingin dan arogan, jadi Feng Feiyun secara naluriah berpikir bahwa dia adalah seorang wanita paruh baya dari istana. Namun, ini hanya ilusi. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius top dari generasi baru, seusia dengan Feng Feiyun, sekitar 20 tahun. Selain itu, sebagian besar gadis mengolah seni mempertahankan penampilan muda mereka, sehingga putri Luofu hanya tampak berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki penampilan seorang gadis muda tetapi hati seorang ratu. Kembali ke klan Yin Gou, kerudung sang putri dilepas oleh pangeran Hongye. Namun, ada terlalu banyak orang saat itu dan itu terlalu jauh. Itu tidak berdampak seperti sekarang. Untuk disebut kecantikan ketiga dari dinasti Jin, dia memang feme fatale. Jika bukan karena fakta bahwa dia selalu bersembunyi di kereta kekaisaran, akan ada lebih banyak jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi pengantin pria. Putri Luofu tinggi dan tidak jauh lebih pendek dari Feng Feiyun. Kakinya yang seperti giok sangat panjang dan lurus. Meski tertutup jubah, orang masih bisa melihat betapa seksinya mereka. Jika seseorang bisa mengangkat jubahnya dari sepatunya, itu pasti akan menjadi sebuah tantangan. Kamu masih berani melihat. Sang putri sama bangganya dengan angsa dengan leher ramping. Dia menggunakan perintah ratu lagi untuk membunuh Feng Feiyun. Dia sudah tidak senang dengan Feng Feiyun. Setidaknya ada tiga alasan baginya untuk membunuh Feng Feiyun. Tapi sekarang, Feng Feiyun terlalu tak tahu malu dan berani menatapnya. Ini benar-benar memicu kebenciannya. Kembali ke klan Yin Go, Feng Feiyun membantunya sehingga dia memiliki kesan yang baik tentang Feng Feiyun. Dia ingin bernegosiasi dengan dia tapi sekarang, dia ingin membunuhnya. Feng Feiyun tidak akan membiarkan dia menunggangi kepalanya hanya karena dia adalah seorang putri kerajaan, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menurutinya. Anda adalah nomor satu di daftar bawah sedangkan saya ketiga. Saya selalu merasa ada yang salah dengan peringkat ini jadi saya akan menghancurkan Anda. Batuk, batuk, saya akan menginjak Anda dan mengubah peringkat. Kalau begitu kita akan lihat apakah kamu mampu. Sang putri sama sekali tidak takut pada Feng Feiyun. Ini adalah kereta kekaisaran dan semuanya berada di bawah kendalinya. Bahkan jika kultivasi Feng Feiyun lebih tinggi darinya, dia masih akan ditekan tanpa ampun. Lengannya yang indah dan halus menari-nari di udara seperti sambaran petir putih, tampak menari dengan anggun. Feng Feiyun tidak berani santai. Lagi pula, Sang Putri memang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Dong Lai. Bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menghasilkan kekalahan. Setelah dikalahkan, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh Feng Feiyun dengan cara yang menentukan. Boom, boom. Tubuh kokoh Feng Feiyun dan tulang seperti baja menetralkan serangan ganas Sang Putri pada Yi. Sang Putri berpikir bahwa keuntungan terbesar Feng Feiyun adalah kecepatannya. Di dalam kereta kekaisaran, Feng Feiyun akan kesulitan menggunakan kecepatannya, jadi dia akan memiliki keunggulan absolut. Namun, dia tidak menyangka kekuatan fisik Feng Feiyun menjadi menakutkan juga. Setiap telapak tangannya membawa kekuatan gunung, menyebabkan lengannya sakit. Yang mulia, selamat tinggal. Saya masih memiliki urusan penting untuk diurus jadi saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Feng Feiyun terbang ke pintu masuk kereta dan ingin pergi. Namun, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari pintu masuk. Formasi penuh sisik naga memadat dan menghalangi jalannya. Kamu ingin lari sebelum pemenangnya diputuskan? Sang Putri mencibir dan melepaskan lebih dari 60 mudra untuk menyalurkan kekuatan kereta untuk menekan Feng Feiyun. Petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan mengenai tubuh Feng Feiyun. Baut ini berputar di sekitar tubuh Feng Feiyun sebelum menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Putri tercengang. Tubuh Feng Feiyun bisa menahan tiga pukulan dari raksasa tanpa mati. Meskipun sambaran petir ini menakutkan, mereka tidak dapat mengancam nyawa Feng Feiyun. Jika yang mulia ingin menyelesaikan ini, maka aku, Feng Feiyun, akan menemanimu sampai akhir. Sosok Feng Feiyun menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia berdiri di belakang Sang Putri. Jari-jarinya berubah menjadi cakar saat dia berusaha meraihnya. Kecepatan Feiyun terlalu cepat. Sang Putri menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru mencoba melarikan diri. Suara mendesing. Sebagian jubahnya robek dan jatuh ke tanah, memperlihatkan jubah sutra putih yang memeluk tubuhnya. Tak tahu malu, jubah emas Putri Luofu penuh dengan air mata, memperlihatkan lengannya yang halus. Itu sangat memikat dan akan menyebabkan imajinasi orang menjadi liar. Itu tidak ada hubungannya denganku, kau lah yang mencabik-cabiknya. Feng Feiyun tersenyum. Jubah emas Sang Putri terseret di tanah seperti mahkota burung finiks. Sebelumnya, Feng Feiyun terbang di belakangnya dan dengan sengaja menginjak jubahnya untuk membuatnya menghindar. Putri Luofu bergegas maju dan secara alami merobek jubah emasnya. Saat dia tidak memperhatikan, Feng Feiyun menyerang lagi. 9.969 jiwa binatang terkondensasi di telapak tangannya saat dia melepaskan serangan telapak tangan langsung ke dadanya. Sang Putri menggunakan teknik suci dari klan kerajaan untuk menghentikan serangan ini dan mundur dua langkah. Feng Feiyun memanfaatkan momentum ini dan melepaskan 12 serangan telapak tangan berturut-turut untuk memaksanya ke sudut. Perintah Ratu. Sang Putri memanggil Ratu untuk kedua kalinya. Namun, sebelum dia bisa menggunakannya, Feng Feiyun menggunakan perintah Raja Ilahi untuk meledakkannya. Mendering. Dia jatuh ke tanah. Jari-jari Luofu sangat kesakitan. Kecepatan Feiyun melebihi imajinasinya dan memaksanya menjadi kerugian mutlak. Bab 529. Feng Feiyun, kamu menang. Kamu adalah nomor satu di daftar bawah. Sang Putri masih membusungkan dadanya dan memalingkan wajah cantiknya ke samping. Dia bahkan tidak melihat Feng Feiyun. Dia memang seorang Putri Kekaisaran, masih sangat sombong meski kalah. Bagus kamu tahu. Singkirkan kesombonganmu. Di era kacau ini, naga melahap langit. Pahlawan akan bangkit di era kacau ini. Jika Anda tidak tahu bagaimana menjaga kerendahan hati, bahkan jika Anda menjadi permaisuri, dinasti akan tetap jatuh ke tangan Anda. Feng Feiyun menggunakan perintah Raja untuk mengangkat dagu Sang Putri agar dia menatapnya. Feng Feiyun tidak terlalu menyukai dinasti. Jika bukan karena kebaikan longcuan Feng, dia pasti sudah lama berhenti menjadi Raja Ilahi. Dia telah bersekongkol melawan begitu banyak orang dan menyanyiakan waktunya untuk berkultivasi. Sang Putri memiliki mata cerah dan gigi putih, seperti Putri cantik dari keluarga sederhana. Dia menganggup dan dengan lembut berkata, Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Ilahi. Angsa sombong itu tiba-tiba berubah menjadi burung puyuh yang lemah lembut. Feng Feiyun tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Wanita ini berubah terlalu cepat. Feng Feiyun terbatuk dan tersenyum, sama-sama, sama-sama. Karena itu, dia menyingkirkan perintah Raja dan bersiap untuk meninggalkan kereta. Namun, mata Sang Putri menjadi dingin. Dia tiba-tiba mengeluarkan senjata yang terikat jiwanya untuk menyergap Feng Feiyun dari belakang. Feng Feiyun tidak menyangka burung puyuh kecil itu berubah menjadi macan tutul. Dia tidak punya waktu untuk berbalik dan dengan cepat menggunakan perintah Raja untuk memblokir. Ledakan. Kekuatan perintah Raja tidak dapat diaktifkan dan dijatuhkan ke tanah oleh senjata yang terikat jiwa Sang Putri. Feng Feiyun merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Luka kecil muncul dengan darah menetes ke bawah. Jadi ini adalah gerakan mengjilat, lalu serangan diam-diam setelah menunjukkan kelemahan. Wajah Feng Feiyun menjadi dingin. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia mungkin sudah terbunuh. Kamu baru saja mengajariku. Sang Putri memegang sabar-sabit di tangannya dengan rune emas terukir di atasnya. Kamu cukup cepat belajar. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan mengambil perintah Raja dari tanah. Putri Luofu juga mengambil tindakan. Delapan naga api bergegas keluar dari gerbong. Mereka sangat panas dan terkondensasi dari infernal flame. Bahkan raksasa setengah langkah akan terluka saat bersentuhan. Feng Feiyun buru-buru menarik tangannya dan menggunakan swift samsara untuk menghindari delapan naga api. Namun, ruang di dalam gerbong terlalu kecil, dan salah satu naga api melewati kulitnya. Kulit di lengannya hangus. Ledakan. Putri Luofu melepaskan pedang bulan sabitnya yang terikat jiwa. Itu berputar di udara dengan ketajamannya. Kekuatannya menyapu udara, menyebabkan percikan terbang. Feng Feiyun juga mengeluarkan artefak yang terikat jiwanya, Heaven's Emergence Platform. Itu berbentuk tablet dewa dan menangkis pisau bulan sabit. Saat platform kenaikan muncul, jiwa putri Luofu sedikit bergetar. Pikirannya menjadi kosong sesaat sementara segel tangannya melambat sesaat. Feng Feiyun memanfaatkan momen ini dan menggunakan platform untuk memanggil delapan naga api ke arah sang putri. Ini adalah naga api yang terkondensasi dari api kedua. Itu memiliki kekuatan untuk membakar raksasa setengah langkah sampai mati. Sang putri terkena gelombang panas ini dan pancaran api muncul di wajahnya, sepertinya akan melelehkannya. Dia dengan cepat menjadi tenang dan membentuk segel untuk memanggil kembali delapan naga. Dia kemudian bergegas kembali ke kereta. Meretih. Suhu api neraka terlalu tinggi dan kekuatan penghancurnya tak tertandingi. Meskipun delapan naga tidak mengenai sang putri, mereka tetap menyulut jubahnya dan mengubahnya menjadi abu. Aura spiritualnya melindungi tubuhnya, dan api di tubuhnya padam. Api jatuh ke tanah, dan pakaian yang terbungkus api sudah terbakar menjadi abu. Tubuhnya yang sempurna terlihat, hanya pakaian dalam putihnya yang berkilauan. Itu jelas bukan barang biasa karena tidak terbakar oleh api. Pinggangnya yang ramping dan halus tidak dapat sepenuhnya ditutupi, menguraikan lekuk tubuhnya yang lembut dan indah. Sementara itu, Feng Feiyun berdiri di depannya. Sang putri tidak bergerak dan dengan dingin berkata, kamu telah memanfaatkanku begitu banyak hari ini dan kamu masih belum puas. Mengapa kamu tidak berbalik? Feng Feiyun secara alami tidak akan berbalik. Dia menopang dagunya dan menatap sang putri dengan penuh minat. Setelah melihat dengan hati-hati, dia tersenyum dan berkata, pria yang puas akan selalu melewatkan banyak pemandangan. Oh, yang mulia, pakaian dalam anda sangat seksi dengan sulaman tiga bunga persik merah muda. Lucunya. Sosok sang putri yang tinggi dan memikat tampaknya diukir dari batu giok putih. Tulang selangkanya yang tegas, pinggang ramping, kulit lembut, dan kaki panjang, tidak ada satu bagian pun yang tidak akan menggerakkan hati orang lain. Feng Feiyun, kamu bisa pergi sekarang. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Sang putri gemetar dan hanya bisa berkompromi saat ini. Dia harus membiarkan Feng Feiyun pergi atau dia akan menderita kerugian besar hari ini. Bagaimana aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku ingin pergi lebih awal tetapi kamu tidak membiarkanku. Sekarang kamu ingin aku pergi, aku tidak akan pergi. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku dapat memanggil ahli untuk membunuhmu sekarang? Sang putri menggertakkan giginya. Kalau begitu, lanjutkan dan lakukan. Aku yakin banyak orang ingin melihat tubuh telanjangmu dengan pakaian dalam yang seksi itu. Feng Feiyun menggoda. Sang putri tidak peduli tentang hal lain dan berusaha sekuat tenaga. Jadi bagaimana jika Feng Feiyun bisa melihat bagian pribadinya? Selama dia bisa membunuhnya di sini, dia akan menjadi orang mati. Jadi bagaimana jika orang mati bisa melihatnya? Pakaian dalamnya sedikit terbang saat dia bergerak. Pemandangan putih yang indah ini sudah cukup membuat orang lain ingin muntah darah. Feng Feiyun tidak ingin melawannya dan hanya menggunakan kecepatannya untuk menghindar. Sang putri bahkan tidak bisa menyentuh bayangannya. Sebaliknya, selama pengejaran, banyak bagian tubuhnya yang terlihat. Feng Feiyun bersorak sambil menghindari dan mengevaluasi tubuhnya. Sang putri tahu bahwa dia ditipu oleh Feng Feiyun, jadi dia segera berhenti dan membentuk segel lain untuk memanggil delapan naga api. Feng Feiyun mengambil tindakan sebelumnya dan melepaskan platform ascension untuk menekan sang putri. Feng Feiyun tidak mengira platform itu akan mampu menekan sang putri. Lagi pula, kultifasinya sangat tinggi, tidak jauh lebih lemah darinya. Dia hanya ingin menggunakan peron untuk mengganggunya sehingga dia tidak bisa memanggil delapan naga. Namun, bertentangan dengan harapan Feng Feiyun, saat peron muncul, sang putri terpaksa berlutut di tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Apakah dia mencoba memainkan trik lagi? Tunggu, betapa sombongnya putri luofu. Dia tidak akan berlutut bahkan jika dia harus mati. Feng Feiyun memperhatikan ada yang tidak beres. Sang putri tampak kesakitan dan berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, itu sia-sia karena dia tidak bisa berdiri. Aku mengerti sekarang, dia memberikan seutas jiwanya ke tablet. Saat ini, itu disegel di dalam platform. Dia sama seperti seorang budak sekarang. Jiwa yang indah terbang keluar dari peron dan melayang di udara. Itu bersujud ke arah platform dengan tatapan saleh. Ini adalah kekuatan kontrak yang mirip dengan persembahan pengorbanan ras iblis kuno, hubungan antara tuan dan budak. Pada zaman dahulu, manusia masih relatif lemah. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana berkultivasi. Mereka masih merupakan peradaban suku primitif. Namun, ras iblis telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, jika manusia ingin mendapatkan kekuatan besar, mereka harus memuja Gritter Demon sebagai dewa. Mereka harus menawarkan jiwa mereka kepada iblis besar dan menjadi budaknya. Setan besar ini akan menjadi dewa suku, dan budaknya akan menjadi dukun dan alkemis suku. Mereka kemudian akan menjadi, totem, suku, pilar spiritual. Platform Ascension jelas merupakan artefak suci yang mirip dengan persembahan korban di zaman kuno. Menawarkan jiwa seseorang padanya berarti seseorang akan menjadi budaknya. Dan karena Feng Feiyun telah menyempurnakan platform menjadi artefak yang terikat jiwanya, dia menjadi penguasa platform tersebut. Secara alami, dia akan menjadi penguasa sang putri juga. Dia harus melakukan apapun yang dia ingin dia lakukan. Feng Feiyun tersenyum setelah memikirkan poin-poin penting, putri kekaisaran yang sombong telah jatuh ke tanganku. Perhatikan bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini. Putri Luofu, berbaringlah. Sang putri tidak bisa menahan diri dan perlahan berbaring di tanah dengan punggung bersandar pada selimut dupa. Dia merentangkan kakinya dan bernapas berat, Feng Feiyun, apa yang kamu lakukan? Mengapa tablet ada di tangan Anda? Feng Feiyun duduk dan dengan lembut membelai pipinya dengan jarinya, apa yang saya lakukan? Tidak bisakah kamu melihat? Sang putri membuka mulutnya untuk memperlihatkan gigi putihnya dan menggigit lengan Feng Feiyun. Feng Feiyun merasakan sakit dan berkata, lepaskan. Sang putri benar-benar ingin menggigit sepotong daging Feng Feiyun, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Jiwanya berada di bawah kendalinya seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Feng Feiyun, pria macam apa kamu menggertak wanita seperti ini? Sang putri tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Aku menggertak wanitaku sendiri, bagaimana aku bukan laki-laki. Feng Feiyun mengangkat bahu dan tersenyum sebagai hal yang biasa. Bah, siapa wanitamu? Sang putri menggertakkan giginya sambil berbaring di tanah. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia memegang platform kenaikan di tangannya dan menghela nafas, jiwamu ada di tanganku sekarang, kamu adalah buddhaku. Memanggilmu wanitaku adalah pujian yang terlalu berlebihan. Feng Feiyun terus menyerang kesombongan sang putri selangkah demi selangkah. Aku adalah putri kaisar jin, penerus permaisuri di masa depan. Kamu berani memanggilku budakmu. Sang putri bangkit dari tanah, tetapi sebelum dia bisa meluruskan punggungnya, Feng Feiyun memarahinya. Dia dengan patuh berbaring kembali. Feng Feiyun melepas bagian terakhir dari pakaian dalamnya dan tersenyum, yang mulia, hidup tidak dapat diprediksi. Tidak peduli seberapa tinggi Anda berdiri, akan tiba saatnya Anda akan jatuh dari awan. Bahkan yang terkuat di dunia akan terbunuh. Sejak zaman kuno, ada ribuan dinasti, dan dinasti telah berubah. Dinasti yang pernah berkembang untuk jangka waktu tertentu telah runtuh dalam semalam. Berapa banyak wanita cantik, putri, dan putri kekaisaran yang menjadi budak dalam sekejap. Mereka telah-telah disiksa oleh tentara pemberontak, dipermainkan oleh menteri berjasa dari dinasti baru, dan dikirim ke kam militer dan rumah bordil. Seorang putri yang jatuh tidak lebih baik dari seekor ayam. Bab 530. Sang putri memucat setelah mendengar Feng Feiyun. Seolah-olah dia bisa melihat kehancuran dinasti Jin dan jatuhnya ibu kota. Bibirnya bergetar saat dia bertanya, Kamu, apa maksudmu? Feng Feiyun dengan lembut bermain dengan pakaian dalam putih dan mengendus aromanya sebelum meletakkannya kembali di tubuhnya, langit melahap langit dan membawa kekacauan ke dunia. Apalagi sudah saatnya generasi baru menggantikan yang lama, sehingga generasi penerus sangat penting. Jika kita tidak bisa menekan naga, maka dinasti Jin tidak akan jauh dari kehancuran. Platform Ascension melayang naik turun di tangan Feng Feiyun sebelum tenggelam ke telapak tangannya. Sang putri duduk dan memunggungi dia, memperlihatkan punggungnya yang seperti batu giyok, tidak ada cara lain. Perang regal jauh lebih penting daripada krisis dinasti saat ini. Harus ada pilihan di antara keduanya. Kaisar Jin mungkin bisa menekan perselisihan sipil, tapi itu tidak berarti kita bisa memenangkan perang kerajaan. Jika kita tidak dapat memenangkan perang raja bela diri, dinasti raja surgawi harus tunduk pada empat dinasti lainnya, membayar upeti dari tahun ke tahun. Feng Feiyun duduk di atas karpet dan dengan lembut mengendus aroma di udara, putra mahkota Longse-nya, Long Chang Yue, dan kamu. Jika saya harus memilih seseorang untuk menjadi kaisar berikutnya, saya pikir kamu lebih cocok daripada dua lainnya. Sang putri terkejut setelah mendengar Feng Feiyun. Dia sedikit memalingkan wajahnya yang cantik dan bertanya, mengapa? Longse-nya sangat berbakat di atas menjadi seorang pria di atas memiliki klan Beiming sebagai dukungannya. Dia terlihat seperti kandidat terbaik untuk menjadi kaisar berikutnya, tapi dia lemah dan pengecut. Bahkan pangeran Hongye bisa membuatnya takut. Bahkan jika dia menjadi makhluk tercerahkan, dinasti masih akan merosot jika dia menjadi kaisar berikutnya. Kata Feng Feiyun. Sang putri mendengus, dinasti tidak stabil dengan begitu banyak orang yang menonton. Jika dia menjadi kaisar, dinasti pasti akan jatuh. Feng Feiyun melanjutkan, kepribadian Long Chang Yue lebih kuat daripada Se-nya selain tidak bermoral untuk mencapai tujuannya. Beberapa wanita dapat dibandingkan dengannya dalam hal strategi dan kecerdasan. Sayangnya, dia terlalu kejam dan pendendam. Kamu kenal dia, sang putri masih memunggungi Feng Feiyun. Keduanya memiliki hubungan yang aneh sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah mereka teman atau musuh. Feng Feiyun dapat mendorongnya ke tanah dan memperkosanya di detik berikutnya, atau mereka dapat terus berbicara tentang kehidupan dan cita-cita. Semuanya bisa diputuskan dengan satu pemikiran. Aku sudah lama mengenalnya. Kembali ke prefektur Grand Southeran, dia secara pribadi membunuh tunangannya dan membuang mayatnya ke sungai. Kata Feng Feiyun. Putri Luofu berkata, orang yang kejam bisa menjadi penguasa untuk sementara waktu, tetapi tidak seumur hidup. Feng Feiyun berkata, kamu juga memiliki kelemahan. Kelemahanku, sang putri tidak yakin. Kamu terlalu sombong. Sang putri mencibir, bukankah seorang kaisar harus sombong? Jika saya tidak memiliki kebanggaan menjadi lebih unggul dari orang lain, bagaimana saya bisa disebut seorang kaisar? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, kamu terlalu sombong, sangat sombong sehingga kamu memandang semua orang di dunia sebagai budakmu. Jika kamu tidak menahan kesombonganmu, kamu tidak akan bisa menjadi seorang kaisar. Sang putri dengan lembut menggigit bibirnya. Rambut panjangnya tergerai ke tanah, menutupi sosoknya yang seperti batu giyok, mengapa kamu memberitahuku ini? Feng Feiyun menjawab, karena Divine King sebelumnya baik padaku. Dia mewariskan tahta kepadaku, jadi aku harus bertanggung jawab dan membantu dinasti bertahan dari Malapetaka ini. Kamu ingin membantuku naik tahta? Bulu mata putri Luofu sedikit bergetar. Matanya menyipit saat dia tersenyum. Feng Feiyun mencibir, Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Semua yang saya katakan didasarkan pada premis bahwa kami mengesampingkan semua rasa terima kasih dan dendam. Tidak ada syukur di antara kami, tapi ada banyak dendam. Jika saya membantu Anda naik tahta, pada hari Anda naik tahta, orang yang Anda bunuh pasti adalah saya. Mata sang putri berubah, Feng Feiyun, dendam kita tidak terlalu dalam. Jika kita bekerja sama, tidak ada yang bisa bersaing dengan kita. Jadi semua dendam akan dihapuskan. Pada saat itu, saya akan menjadi permaisuri dan Anda akan menjadi Raja Ilahi. Tidak ada yang bisa mengguncang dinasti Jin. Feng Feiyun menyeringai dan perlahan berjalan di depan sang putri. Dia dengan lembut mengangkat dagunya dan tersenyum, ambisi saya tidak terletak di sini. Setelah kaisar baru di Mahkotai, saya akan menyerahkan tahta kepada orang lain kemudian meninggalkan ibu kota dan bahkan dinasti. Kita ditakdirkan untuk tidak berjalan di jalan yang sama. Feng Feiyun, apa yang kamu lakukan? Sang putri dengan dingin berteriak. Tangan Feng Feiyun bergerak di sepanjang dagunya ke leher dan tulang selangkanya yang halus sebelum perlahan bergerak ke bawah. Tangan Feng Feiyun seperti arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya mati rasa dan sesak nafas. Kulitnya menjadi merah muda dengan bercak merah muda. Lekuk tubuhnya yang indah bergetar dengan tetesan keringat yang mengalir di kulitnya yang seperti batu giyok. Karena kamu adalah budaku, aku tentu saja tidak bisa membiarkanmu pergi. Tidak masalah jika Anda adalah putri dari keluarga kekaisaran atau calon permaisuri, saya harus menjadi orang yang mengajari Anda pertama kali. Kamu berani? Ah! Feng Feiyun langsung mendorong sang putri ke tanah dan menungganginya. Dia membungkuk dan mencium bibirnya. Lidahnya mendorong membuka giginya dan memasuki mulutnya. Saat itu menyentuh lidahnya yang halus, dia mengerang. Pada saat ini, sang putri benar-benar telanjang. Hanya rambut hitam panjangnya yang mencapai bahu. Butir-butir keringat muncul di dahinya sementara pipinya memerah. Tangannya ditekan ke punggung Feng Feiyun dalam upaya untuk melawan. Namun, kekuatan fisiknya bukan tandingan Feng Feiyun. Kereta itu mengelilingi langit di atas ibu kota dan tidak mendarat untuk waktu yang lama. Suara mendesing. Bayangan putih datang bersama angin dan mendarat di luar kereta naga delapan langkah. Permaisuri Hua keluar dengan pakaian biasa. Dia murni dan bermartabat. Dia mengolah kitab suci pembersihan sum-sum tertinggi, dan tubuhnya memadatkan energi suci taoisme yang paling murni. Rambut panjangnya mencapai bahunya, dan dia memiliki hati yang indah. Berdiri di bawah bulan, sinar bulan membuatnya tampak seperti selir abadi. Luofu, sesuatu yang besar telah terjadi. Permaisuri secara pribadi meninggalkan istana untuk menemukannya. Tentu saja, sesuatu yang besar telah terjadi. Di dalam gerbong, Feng Feiyun sedikit terkejut. Pada saat ini, dia telah menelanjangi dan berada di atas sang putri. Permaisuri Hua sebenarnya muncul di waktu yang salah. Jika dia melihat bahwa dia telah menelanjangi putrinya dan berada di atasnya, maka hidup Feng Feiyun akan berada dalam bahaya. Untungnya, kereta itu adalah harta suci keluarga kekaisaran. Terlepas dari kultivasi permaisuri yang hebat, dia tidak bisa menggunakan niat sucinya di dalam. Feng Feiyun memanggil platform kenaikannya dan menggunakannya untuk menekan kepala sang putri sebelum melepaskannya. Lidahnya keluar dari mulutnya, tetapi masih ada aroma yang tertinggal di sudut bibirnya. Sang putri terengah-engah untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Dia memelototi Feng Feiyun sambil menyeka air liur dari sudut bibirnya. Feng Feiyun masih menungganginya dengan senyum di wajahnya. Dia berbisik, Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang salah, aku akan memastikan kamu mati di depanku. Sang putri mengertakkan gigi dan menatap Feng Feiyun. Dia benar-benar ingin menyerang, tetapi setelah menimbang pro dan kontra, dia menarik niat membunuhnya dan dengan lembut berkata, Luo Fu menyapa ibu. Feng Feiyun memandang keindahan tertinggi di bawahnya. Dia adalah pesta untuk mata. Tubuh bagian bawahnya sekeras baja. Dia tidak takut ketidaktaatannya, jadi dia membelai tubuhnya tanpa ragu-ragu. Sang putri gemetar dan hampir melompat dari tanah. Namun, saat dia mengangkat dadanya, dia ditekan oleh Feng Feiyun lagi dan dengan patuh berbaring kembali. Feng Feiyun meletakkan jarinya di dekat bibirnya dan memberi isyarat agar dia diam. Sang putri belum pernah disentuh oleh pria sebelumnya, jadi dia sangat sensitif. Kakinya yang ramping di pelintir menjadi satu seperti gulungan adonan goreng. Mata permaisuri memiliki sedikit kemarahan saat dia berkata, waktu pemilihan pengantin pria Anda telah ditetapkan, sembilan hari dari sekarang. Dan metode pemilihannya hanyalah kompetisi untuk melihat siapa yang lebih kuat dan mampu menikah denganmu. Ini bukan pemilihan pengantin pria, ini permainan anak-anak. Ah, sang putri menjerit. Permaisuri mengerutkan alisnya, ada apa? Tidak, tidak apa-apa, aku hanya merasa bajingan Feng Feiyun itu terlalu kejam. Bagaimana dia bisa memilih pengantin pria begitu saja? Sang putri menggertakkan giginya dengan kebencian yang mendalam. Permaisuri menghela nafas, ini bukan ide Feng Feiyun, ini adalah hasil diskusi antara putri Yue dan sembilan menteri. Sepertinya jilingsuan dan rubah tua itu bekerja sama untuk mengeluarkan kita dari kompetisi. Feiyun mengambil waktu dan menutupi pinggang sang putri dengan selimut. Dia meletakkan kedua tangan di pinggangnya dan menyesuaikan posisinya, merasa itu tidak terlalu buruk. Sementara itu, sang putri gemetaran dengan keringat yang bercucuran di tubuhnya. Dia berada di ambang kehancuran, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Feng Feiyun melihat ekspresinya yang menyakitkan dan membungku untuk berbisik di telinganya, yang mulia, Anda harus menahannya sebentar. Jika Permaisuri Hua mengetahui tentang kita, dia pasti akan menyerang kereta naga delapan langkah dan menyerangku. Kultivasi saya saat ini secara alami bukan tandingan Permaisuri Hua, tetapi jika saya menggunakan hidup Anda untuk mengancamnya, saya khawatir bahkan dengan harapan tinggi Permaisuri Hua untuk Anda, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Sang putri memperlihatkan gigi putihnya, ingin menggigit Feng Feiyun sampai mati. Namun, dia bahkan tidak bisa menggigit jari Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak takut sama sekali dan tersenyum, Permaisuri terampil dalam mempertahankan penampilan mudanya dan bahkan lebih menawan dari Anda, yang mulia. Aku, Feng Feiyun, adalah bajingan yang bisa melakukan apa saja. Yang mulia, tolong jangan sakiti Permaisuri. Sang putri kehilangan semua warna setelah mendengar Feng Feiyun. Dia memikirkan hasil yang mengerikan.